Suryal Dewa Arak 69 Peti Bertuah Hahaha satu helaan berat keluar dari mulut sesosok bertubuh sedang, di sebuah ruangan luas dalam sebuah goa. Dengan langkah tertatih teatih karena memang telah termakan usia, sosok itu mundar-mandir di ruangan yang cukup pengap ini. Wajahnya menunduk dengan tangan kiri mengelus-elus dagu. Agaknya, dia tengah berpikir keras. Aku yakin ada sesuatu yang aneh. Sesuatu mengerikan, yang mungkin akan terjadi. Benar. Aku yakin, desah sosok yang ternyata seorang laki-laki tua berjubah putih. Kini kakek itu berdiri dan dengan sikap tubuh agak miring. Memang kaki kirinya sampai sebatas pangkal paha sudah tidak ada lagi, dan diganti sebatang tongkat besi yang ditekankan ke tanah dengan tangan kiri. Usia kakek ini tidak kurang dari 75 lahun. Meski tidak memiliki kumis atau jenggot, tapi semua rambutnya yang peanjang terurai telah berwarna putih laksana benang benang perat. Kini kakek beraki buntung ini kembali melangkah tertatih-tatih. Langkahnya yang bergelombang seperti berjalan di dataran tidak rata, tertuju pada mulut goa yang hanya satu-satunya terlihat di sini. Bagian lainnya merupakan dinding goa dari batu cat AS yang tidak memiliki lubang sama sekali. Lorong yang dimasuki kakek berkaki tunggal itu ternyata cukup panjang. Tapi, langkahnya tidak diteruskan sampai akhir lorong goa. Pada salah satu dinding di lorong terdapat mulut goa yang lebih kecil, langkahnya berbelok. Dan ternyata lorong ini menembus ke sebuah ruangan berbentuk segi empat yang jauh lebih kecil dari ruangan sebelumnya. Tidak ada apa-apa di ruangan itu, kecuali sebuah danau kecil berbentuk lingkaran, bergaris tengah setengah tombak. Airnya yang jernih membuat dasar danau kecil ini terlihat jelas. Di dalamnya banyak terdapat bentas sepesar ibu jari kaki yang berkilauan. Mungkin intan berlian. Tapi kakek berkaki tunggal itu tidak mempedulikannya. Dia hanya berdiri dengan kepala tertunduk, menatap permukaan air dan au kecil sesaat. Cermin ajaib. Cermin sakti. Beberapa hari ini hatiku tidak tenang. Aku tidak bisa bersemadi seperti sebelumnya. Jantungku terasa berdepar-debar. Tidurku pun gelisah. Aku yakin ada sesuatu yang akan terjadi. Tolonglah tunjukkan padaku, apa yang menjadi penyebab semua ini, wahai cermin sakti pinta kakek berjubah putih itu dengan suara pelan dan bergetar, penuh kekuatan sekejap setelah ucapan kakek berkaki tunggal ini lenyap, permukaan air di dalam danau kecil bergolak hebat, seakan-akan ada sesuatu yang akan timbul ke permukaan. Air berbuncah-buncah, menimbulkan dalam bunggu lembung udara. Permukaan air seperti mendidih. Dan ketika semua keanehan itu lenyap, pada permukaan air tampak bayangan gambar sebuah pulau berwarna hitam kelam, penuh diliputi kabut. Tak lama kemudian berganti sebuah peti kecil berwarna hitam mengkilat dengan panjang sekitar dua jengkal dan lebar satu setengah jengkal. Bayangan gambar ini pun tidak lama karena segera berganti bayangan meyat-mayat bergeletaan berkubang darah. Kemudian, permukaan air dalam danau kecil itu bergolak dasyat kembali, sebelum akhirnya tenang seperti sedia kala. Jernih dengan batu-batu berkilauan di dasar niak. Kakek beraki sebelah mengernyitkan dahinya seperti tengah berpikir keras. Beberapa saat lamanya dia bertindak demikian. Cermin Sakti Cermin Ajaib Aku belum jelas dengan semua keteranganmu. Tunjukkanlah padaku penjelasan yang dapatku mengerti permintaan kakek berkaki tunggal langsung mendapatkan sambutan seperti sebelumnya. Tapi, bayangan gambar geambar yang ditunjukkan danau kecil yang disebut cermin ajaib itu tidak berubah. Tetap seperti yang pertama kali. Kenyataan ini membuat kerut-merut didai kakek berkaki tunggal semakin bertambah. Kemudian kakek berkaki tunggal ini kembali melangkah tertatih-tatih meninggalkan tempat itu dengan sepasang metu yang disipitkan, dan pandangan yang tertunduk ke bawah. Aneh sekali. Mengapa cermin ajaib tidak mampu memberi keterangan yang jelas apakah yang tersembunyi di balik pulau dan peti itu, sehingga cermin sakti tidak mampu mengungkapnya sama sekali. Gila. Ini benar-benar gila. Aku yakin, apapun ini, merupakan ancaman BSR bagi kelangsungan dunia persilatan. Aku harus bertindak desis kakek ini kau harus menjelaskan maksud tindakanmu ini, penjaga alam gaib. Kalau tidak, aku akan segera pergi dari sini. Kau tahu, aku telah kerasan hidup menyepi seperti ini. Bersatu dengan alam dan jauh dari kekerasan dunia persilatan tegur seorang laki-laki tua bertubuh kerdil dan bulat. Pendek dan gemuk kakek ini lebih mirip bola daripada em manusia. Apalagi, pakaiannya yang sempit. Sehingga semakin memperjelas bentuk tubuhnya. Apa yang dikatakan guaksa tepat sekali, penjaga alam gaib. Aku pun telah merasakan nikmatnya hidup menyendiri di tempat sunyi seperti ini. Ilmu-ilmu racunku telah lama ku rupakan. Dan malah, aku berusaha menciptakan ilmu-ilmu pengobatan. Itu sebabnya, aku merasa penasaran sekali atas panggilanmu untuk berkumpul di tempat ini timpal laki-laki tua yang bertubuh kurus kering seperti orang kelaparan, mendukung ucapan kakek pendek gemuk yang dipanggil guraksa. Kakek ber tubuh kurus kering itu wajahnya berbentuk tirus dan meruncing laksana muka seko-ertikus. Jelek. Bisa dibayangkan kalau budi pekertinya tidak baik. Apalagi ditambah sepasang metusipid yang selalu berputaran liar, pertanda memiliki sifat licik. Dan sekarang, sepasang metu kakek kurus kering yang panjang ke samping, dan sepasang metu kakek pendek gemuk yang bulat besar sama-sama tertuju lurus pada sosok yang duduk di depan, mengandung rasa penasaran. Sosok yang dipanggil penjaga alam Gep menatap wajah-wajah penasaran di depannya berganti Ganti. Kakinya yang sebelah, ditekuk seperti duduk bersila. Kalian ini kan sahabat-sahabatku terbaik. Mengapa berlaku sungkan-sungkan dengan memanggilku seperti orang-orang bodoh dari dunia persilatan? Penjaga alam gaib. Sungguh sebuah julukan luar biasa. Padahal, apasih yang ku ketahui tentang alam geai berungut kakek ber kaki tunggal dan berpakaian jubah putih longgar disertai senyum pahit. Hektometer. Kalian sepertinya tidak sapar untuk mendengarkan penjelasan yang berteletel. Maka, terpaksa aku langsung pada pokok permasalahan. Begini, sebentar penjaga alam Gep terdiam dengan match menerawang jauh. Sepertinya, dia tengah mengumpulkan kata-kata yang tepat untuk kemudian dituturkannya kembali. Beberapa hari ini, secara berturut-turut aku menapatkan mimpi mengerikan. Dalam tidurku, kulihat dunia persilatan di banjiri darah. Semula, aku tidak ambil pusing. Karena begitu bangun, aku telah lupa dengan mimpiku. Tapi perasaan tidak nyaman dan rasa gelisah yang aneh, membuatku berpikir. Sehingga aku teringat kembali pada mimpi yang kualami. Maka segera ku tani akan masalah ini pada cermin ajaibku. Dan ternyata, jawaban yang ku dapat amat aneh, cermin ajaibku tidak mampu mencari jawabannya. Bahkan seperti mendapat halangan. Jawaban yang ku dapat lama sekali, jauh lebih lama dari biasanya. Seakan-aan pertani AAN itu amat sukar, sampai-sampai tak terjawab. Aku merasa aneh. Makanya ku putuskan untuk mencari jawaban bagi masalah aneh ini. Kau tidak tengah bergurau, penjaga alam gep celetuk kakek kurus kering, setengah tidak percaya, cermin ajaibmu tidak dapat menemukan jawabnya. Pasti ini sebuah persoalan luar biasa. Maksudku, tokoh yang berdiri di balik pulau dan peti ini memiliki ilmu-ilmu gaib luar biasa. Hahaha kakek yang bertubuh mirip gentong air tertawa, tertokeh. Andaikat ademikian pun, mengapa toh, tidak akan merubah arti apapun. Maksudku, kau tidak berubah pikiran dan meninggalkan tempat ini kan? Penjaga alam gep justru sebaliknya, guraksa, jawab penjaga alam gep, setelah tercenung beberapa saat. Aku malah berkeinginan untuk meninggalkan tempat ini, dan mencoba menyelidiki rahasia aneh ini. Aku merasa tertantang untuk memecahkannya, guraksa menatap kakek kurus kering. Dan yang ditatap juga tengah memandangnya. Ada sorot ketidakpercayaan memankar dari masing-masing pemilik mata. Kalau tidak mendengar sendiri, mungkin aku tidak akan percaya. Penjaga alam gaib, ujar kakek kurus kering, mendesah. Kaulah yang dulu mengajak kami berdua untuk menyasingkan diri dari dunia persilatan ke lereng gunung ini. Sekarang setelah kami finggal di sini selama belasan tahun dan kami mulai kerasan, malah kau juga yang hentak meninggalkan tempat ini untuk mencampuri kerasnya dunia persilatan. Kau membuatku kecewa, penjaga alam gaib apa yang dikatakan kuru sanca tidak berlebihan, penjaga alam gaib. Terus terang saja, aku merasa kecewa mendengar keputusanmu. Kau tahu, keputusan ini dapat menyebabkan semuanya berubah. Maksudku, aku dan kuru sanca akan terdorong untuk bertindak serupa. Kau tahu, dunia kami sebelumnya penuh kekerasan. Dan keberhasilan kami menahan diri untuk tidak terjun kembali ke dunia seperti itu, adalah karena keperadaanmu di sini. Kau tahu, tidak gampang melawan pengaruh kuat untuk terjun ke dunia persilatan kembali. Dan apabila kau meninggalkan tempat ini, maka kami tidak memiliki patokan lagi, uraigu raksa panjang lebar. Hahaha penjaga alam gaib menghela nafas berat bisa kemaklumi keberatan kalian. Dan asal kalian tahu saja, aku pun merasa demikian. Tapi entah mengapa, aku yakin kalau berdiam diri saja, dunia persilatan akan dibanjiri darah. Kalian kan tahu, aku memiliki banyak ilmu gaib yang tidak masuk akal. Dengan cermin ajaibku, aku bisa tahu sesuatu yang inginku ketahui. Itu biasanya. Tapi kenyataannya, kali ini cermin itu tidak berdaya. Inilah yang membuatku jadi penasaran. Aku jadi ingin tahu, benar ah sesuatu yang ku hadapi akan sedasyat ini. Aku yakin petunjuk yang ku dapat satu dengan yang lain berhubungan. Maka aku putuskan untuk menyelidikinya tanpa harus ikut campur dalam kak rasnia dunia persilatan. Aku hanya ingin mengetahuinya saja. Setelah itu, aku bisa mewakilkannya pada orang lain yang lebih berai pentingan. Batas campur tenganku hanya sampai pada menyingkap masalah yang tersembunyi. Lain tidak. Urusan selanjutnya, ku serahkan pada tokoh yang memang bertugas untuk menegakkan kebenaran. Bisa kau katakan pada ku tokoh itu, penjaga alam gaib tentu saja. Guraksa jawab penjaga alam gaib. Cepat. Tokoh itu masih sangat muda. Tapi, telah membuat dunia persilatan gempar karena tindakannya. Julukannya, dewa arak-dewa arak hampir berbareng seruan itu keluar dari mulut Guraksa dan laki-laki kurus bernama Kuru Sanca. Bahkan di saat yang hampir bersamaan, kedua kakek ini saling berpandangan. Dan dalam pertemuan pandang yang hanya sebentar itu, mereka seperti telah mengambil kesepakatan. Aku tidak pernah mendengar julukan seperti itu, penjaga alam gaib, kata Guraksa yang lebih gemar berbicara dari Patakuru Sanca. Itu sudah pasti, Guraksa. Tokoh muda itu belum lama menggemparkan dunia persilatan. Sedangkan kalian telah belasan tahun mengundurkan diri. Menyepi di sini menjauhi dunia ramai. Bagaimana mungkin bisa mendengar julukannya? Aku sendiri, kalau tidak karena keisenganku menaniakannya Patak Cermin ajaib, tidak akan tahu. Jelas Guraksa dan Kuru Sanca diam. Keduanya tidak membantah sama sekali. Sekarang, kedua kakek itu telah bisa mengerti akan tugas yang diimban penjaga alam gaib dasar nasib sial. Enak-enakan menyepi di tempat tenang, eh mendapat tugas keluar kembali ke dunia persilatan. Penjaga alam gaib memang selalu membuat jalan hidupku terombang ambing. Mudah-mudahan saja tidak terjadi hal-hal yang membuat penyakit lama kukumat gerutuan-gerutuan itu keluar dari mulut sesosok tubuh pendek gemuk, dan gendut. Kaki dan tangannya juga pendek-pendek dan bulat-bulat. Sehingga ketika berjalan, sosok yang lebih mirip gentong gair ketimbang manusia ini bagaikan menggelinding. Siapa lagi kalau bukan Guraksa. Meskipun bentuk tubuhnya aneh dan kelihatan menggelikan, namun Guraksa memiliki ilmu aneh. Walau kedua kakinya pendek-pendek, tapi ketika berlari tak kalah dibanding orang-orang yang memiliki kaki sewajarnya. Bahkan boleh dibilang lebih cepat. Sampai-sampai bentuk tubuhnya lenyap ketika berlari. Dan yang terlihat, hanya sekelebatan bayangan dalam bentuk tidak jelas. Guraksa baru memperlambat larinya dan menggantinya dengan berjalan bayasa, ketika telah berada di sebuah jalan tanah yang ke anan kirinya diapit hamparan rumputan menjulang tinggi. Sejauh mata memandang yang terlihat hanya rumput di sana-sini. Sosok pendek genuk itu, menekankan caping bambu yang menutup kepala niak. Tindakan yang dilakukan seperti hendak menyembunyikan wajah. Baru beberapa tombak Guraksa berjalan biasa, mendadak terdengar bunyi gemerisik nyaring. Dan di depannya, berjarak tiga tombak, tahu-tahu telah berjajar beberapa sosok tubuh bersenjata di teng'an. Sikap mereka mengisyaratkan siap untuk tarung. Hektometer. Guraksa menggumampelan, melihat hambatan di perjalanannya. Dengan gerak tidak kentara, ekor rem atanya memperhatikan belakang niak. Ternyata dalam jarak yang es ama di belakangnya, telah berjajar sosok-sosok tubuh yang bersenjata di tangan. Jelas, sosok pendek genuk ini merasa kalau dirinya telah terkurung. Tidak ada lagi jalan keluar, kecuali menerobos kerimbunan rumputan yang tinggi dan luas itu. Walaupun keadaannya telah terkurung, sosok mirip gentong air itu tidak kelihatan gugup. Guraksa berdiri diam di tempatnya, tidak melangkah maju atau mundur. Kepala ni amalah semakin dibenamkan dalam kungkungan caping bambunya yang terus ditekankan. Hihihi sambil mengumbar tawa terkekeh, tiga lelaki kekar berkulit hitam legam di depan guraksa melangkah maju. Tidak ada gunanya menimbunyikan wajah di balik caping itu, guraksa. Meski tubuhmu kau bungkus dengan gundukan kotoran manusia pun, kami akan tahu. Tubuhmu yang bulat seperti babi buntinglah yang membuat kami gampang menebak, siapa dirimu. Hihihi salah satu lelaki kekar berkulit hitam bertahil alat besar yang ditumbuhi berambut di pipi berkata sombong sambil menudingkan pisau di tangannya pada sosok pendek gemuk di hadapannya. Hahaha guraksa tertawa bergelak. Caping bambu yang menutup wajah ditengadahkan, sehingga sekarang wajah ni ayang bulat, terlihat jelas. Rupanya matamu masih tajam, tompel. Bahkan sepertinya lebih tajam lagi. Apakah tuanmu yang sekarang memberi lebih banyak tulang? Kudengar gonggonganmu lebih berisi daripada dulu ejek guraksa. Keparat geram lelaki hitam bertompel, penuh kemarahan. Hatinya kontan terakar mentengar ejekan guraksa. Rupanya kau sudah kepingin mati, babi gemuk belum lenyap gema ucapan itu, serangan-serangan lelaki hitam bertompel ini telah lebih dulu menyambar. Sepasang tangannya bergerak cepat mengibas. Maka seketika bep erap abatang pisau tajam mengkilat yang berat adibalik pakaian ia meluncu R ke arah guraksa, diiringi bunyi berdesing nyaring. Guraksa meski bertubuh gemuk dan gendut, ternyata memiliki gerakan gesit. Sebelum sambaran pisau-pisau itu mendekat, tangan kanannya bergerak meraih camping di kepalanya. Langsung dilemparkannya camping itu untuk memapak pisau-pisau yang meluncur ke arahnya. Dengan didahului bunyi mengaung nyaring laksana puluhan ekor lebah mengamuk, camping bambu itu meluncur ke arah tujuan. Bahkan sebelum masing-masing benda yang dilepaskan berbenturan di tengah jalan, dua orang yang bertikai ini melesat dari tempatnya. Begitu tubuhnya bergerak, lelaki hitam bertompel itu mengeluarkan perintah pada rekan rekannya untuk menyerbu. Dan ketika beberapa orang kekar menyerbu, guraksa pun meluruk dari tempatnya. Guraksa memang memiliki wata aneh. Dia terlalu gemar tertawa. Sehingga selalu saja mampu tertawa di saat tengah dilanda kemur AAN yang amat sangat. Seperti kali ini. Sebenarnya begitu mendengarmakian lelaki bertompel, hatinya marah bukan kepalang. Tapi ternyata dia tetap mampu tertawa. Dan beahkan be alas mengejek, sehingga membuat lelaki bertompel hilang sabar dan marah. Sebenarnya, guraksa pantas untuk amarah. Betapa tidak lelaki bertompel bersama rean rekan yang dibawa itu sebenarnya adalah murid-murid guraksa, meski bukan dalam arti penuh. Merah menjadi anak buah kakek pendek gemuk ini setelah mendirikan sebuah perkumpulan. Sebagai anak buah, mereka semua niadi didik guraksa, meski tidak secara sungguh-sungguh. Puluhan tahun lalu, guraksa merupakan tokoh hitam. Bahkan termasuk datuk yang sangat ditakuti karena kesaktian dan kekejamannya. Namun sebuah peristiwa membuatnya bertobat dan meninggalkan perkumpulan. Kini sama sekali guraksa tidak pernah mimpi, betapa anak buahnya sendiri berani menghadang perjalanannya. Dan bahkan mengeluarkan makian kotor. Karuan saja dia menjadi naik darah. Kemarahan ini membuat guraksa memutuskan untuk memberi hejaran keras pada bekas anak-anak buahnya. Pierre. Sebelum kedua belah pihak saling terjun dalam pertarungan, catting dan pisau-pisau yang meluncur telah lebih dulu berbenturan. Namun, rupanya guraksa telah memperhitungkannya. Sehingga cattingnya tidak berbenturan secara penuh. Dengan tingkat kepandainya yang sudah hamat tinggi dan tenaga dalam tinggi, cattingnya telah diatur agar membentur pisau dengan serempetan keras, tapi tepat. Sehingga senjata-senjata itu jadi berbalik ke arah P miliknya dengan kecepatan berlipat ganda. Setangkan catting itu sendiri meluncur balik ke arah guraksa. Luncurannya pun sudah diperhitungkan, sehingga bisa ditangkap guraksa. Dan seketika itu pula, cattingnya dilemparkannya kembali ke arah para pengepung. Sementara pisau-pisau yang meluncur balik, juga mengancam mereka. Terang, terang, terang. Uh seruan-seruan itu keluar dari penyerang guraksa yang berada di depan, begitu berhasil menghalau pisau-pisau itu dengan pisau yang tergenggam di tangan. Tapi kesudahannya tangan mereka bergetar hebat. Sementara serangan catting Yeang berputar aneh membuat mereka kaep. Maka terpaksa merah berlompatan mundur. Kesempatan itu dipergunakan gurak CSE baik-baiknya. Tanpa menemui kesulitan sama sekali, catting bambunya yang berbalik ditangkap. Kemudian dengan gerakan cepat tubuhnya berbalik, berhadapan dengan para penyerangnya yang luncur dari belakang. Secepat kilat laksana bola, tubuh guraksa menggelinding ke arah lawan-lawannya. Akibatnya pun hebat, seketika terdengar teriak anteri akan kesakitan di sana-sini, disusul berpentalannya tubuh-tubuh para pengeroyok. Mereka semuanya roboh pingsan, tergolek di tanah dengan senjata berpentalan entah kemana. Hanya dalam segeprakan saja, para pengeroyok yang berjumlah tak kurang dari delapan orang itu sudah tidak ada yang berdiri tegak. Guraksa yang berpengalaman, tidak teraku di situ. Langsung tubuhnya berbalik menghadapi serangan berikut yang berasal dari lelaki hitam bertompel, bersama anak buahnya. Sepasang alis guraksa berkerut dalam ketika melihat kenyataan aneh. Lelaki bertompel dan anak buahnya ternyata tidak melakukan tindakan apa-apa. Mereka semuanya berdiam diri, tidak melakukan serangan. Sebaliknya mereka berdiri sambil tersenyum gembira. Terutama sekali, lelaki hitam bertompel dua guraksa bukan tokoh kemarin sore. Sebagai bekas datum kaum sesat, kakek pendek gemuk ini langsung dapat merasakan ada hal-hal yang mencurigakan di sini. Kalau tidak ada apa-apa, mustahil lawan-lawannya berhenti menyerang. Apalagi tersenyum esenyum gembira bernatap penuh kemenangan. Namun sebelum guraksa berhasil menemukan jawaban ia, kedua tangannya telah terasa ngilu dan sakit. Itulah jawaban ia, dan dia merasa kaget bukan kepalang. Sekilas dia memperhatikan kedua tangannya. Dan seketika, matanya langsung terbelau ak kaget. Kedua tangan ia sampai sebatas siku kini telah berwarna kelabu. Yang lebih hebat lagi, pada telapak tangannya telah beruah hitam pekat laksana arang. Dalam waktu singkat, guraksa telah tahu kalau dirinya keracunan. Suatu racun yang amat gan as. Dan itu bisa diketahui ni ada idea kerjanya yang demikian cepat. Namun kakek pendek gemuk ini tidak kalang kabut melihat kenyataan ini. Memang bagi tokoh seperti guraksa, kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Namun tentu saja guraksa tidak ingin mati konyol seperti ini. Mau ditaruh mana mukanya apabila dunia persilatan tahu kalau dirinya tewas di tangan bekas anak buahnya. Perasaan tenang itulah yang membuat guraksa dapat berpikir jernih. Segera kedua tangannya digerakan untuk mendesak pengaruh racun, mempergunaan tenaga dalamnya. Guraksa yakin, hawa B racun itu dapat diusir dengan tenaga dalamnya. Sayang, keyakinan guraksa langsung membuyar. Ternyata, kedua tangannya tidak mampu digerakan sama sekali. Lumpuh. Dan yang lebih gila lagi, hawa murninya tidak bisa diarahkan ke kedua tangan ia. Hihihi tawa yang bergelak bernada penuh kemenangan, membuat guraksa menoleh. Sinar matanya nampak berkilat. Kendati demikian, secara luar biasa guraksa masih mampu tertawa bergelak. Padahal, sorot sepasang matanya terlihat jelas menyeratkan hawa maut pada lelaki hitam bertompel, yang mengeluarkan tawa mengejek itu. Bagaimana, babi gemuk? Sekarang kau baru tahu kehebatan anggota gerombolan setan hitam, heh? Nyawamu hanya tinggal menunggu perginya saja, babi gemuk. Hihihi ha-ha-ha-ha-guraksa ikut tertawa bergelak. Bahkan jauh lebih keras. Sepasang matanya pun menyambar lebih tajam, menyapu sekujur tubuh lelaki bertompel. Andai kata, sinar matanya diangkap sepagai sebuah serangan, maka lelaki bertompel itu sudah menghadapi serangan mematikan. Kau kira mudah membunuhku, tompel pengkhianat. Aku memang tidak akan lolos dari maut. Tapi, kau pun tidak akan selamat desis laki-laki pendek gemuk ini. Menyadari akan keadaannya yang sudah mengkhawatirkan, guraksa bertindak tidak kepalang tanggung lagi. Segera dia berlari mendekati lawan untuk persiapan melakukan cendangan kedua kakinya. Hanya itu yang dapat dilakukan guraksa, keren-a kedua tangan telah tidak berguna. Namun lelaki bertompel benar BNR mengagumkan. Rupanya dia telah membuat persiapan matang untuk merobohkan guraksa. Baru saja, beberapa langkah guraksa bertindak tertengar bunyi berkeros akan niaring. Kemudian diri susul amblasnya tanah yang diinjak guraksa. Dan seketika tubuh kakek pendek gemuk ini langsung meluncur ke dalam lubang di bawah niah. Tanah yang dipijak guraksa ternyata hanya selapis saja. Di bawah niah telah mengangah sebuah lubang cukup dalam, dasarnya dipasangi besi-besi runcing, siap menyata yang terjatuh ke dalamnya. Tetapi kali ini yang terjatuh ke dalam lubang maut ini adalah guraksa BKS datu kaum sesat. Maka meski agak gugup, dia langsung bisa bertindak tepat untuk menyelamatkan diri. Dengan mempergurtakan ilmu meringankan tubuhnya yang menakjukan, kakinya menjejak peada ujung-ujung besi runcing dengan ringan tanpa terluka sedikitpun. Gerakan luar biasa guyaksa tidak hanya sampai di situ. Hanya sedikit menekuk lututnya kakek ini kembali melayang ke atas lubang. Guraksa memperhitungkan kalau lawan-lawannya tidak akan tinggal diam, dan akan menunggunya di atas sana. Dia yakin, saat ini lawan-lawannya yang hanya tinggal tujuh orang itu tengah bersiap mengirimkan serangan pisau-pisau terpang walaupun keadaannya mengkhawatirkan karena kedua tengannya tak berguna, tapi guraksa masih tidak kehilangan akal. Dia akan menggunakan mulutnya yang disertai pengerahan tenak A dalam tinggi untuk meniup serangan-serangan pisau terpang dengan demikian semua serangan akan dapat dipudaraan. Tapi kenyataannya Wir, wir, wrttt AKH guraksa memekih kaket, dan persiapannya buyar. Serangan-serangan pisau terbang yang diharapkan terni atau tidak muncul. Dan yang membuatnya terkejut adalah serangan-serangan berup atau litali hitam alot yang meluncur dari kerimbunan rumputan di kanan kirinya. Kejadian yang demikian cepat, di saat tubuh guraksa tengah berada di udara, membuat serangan es erang antali itu berhasil membelit pergelangan kaki guraksa. Dan begitu berhasil melilit, tali-tali hitam itu langsung menegang kuat, mengikat kaki guraksa. Tubuh guraksa pun kini terentang ke kanan dan ke kiri. Hih sekali guraksa mengerahkan tenaga dan merapatkan kedua kaki secara mendatak, tubuh-tubuh para pe milik tali cepat tertarik ke arah niak. Kedua kaki guraksa langsung dipentangkan ke kanan dan ke kiri. Maka seketika jeritan menyayat pun terdengar berturut-turut, ketika kaki guraksa mendarat di dada para pemilik tali yang sial itu. Mereka kontan amruk di tanah, dan tewas seketika. Tapi tindakan ini harus ditebus mahal oleh guraksa. Seketika tubuhnya melayang kembali ke bawah, karena tidak ada landasan berpijak. Dan kali ini, kakek pendek gemuk ini pasrah. Dia tidak berusaha melakukan tindakan apapun, karena kedua kakinya pun langsung lumpuh seperti kedua tangannya. Ternyata, tali-tali hitam yang melilit kakinya telah ditaburi racun yang sama. Hahaha tawa tergelak lelaki hitam bertompel mengiringi melayangnya tubuh guraksa yang telah tidak berdaya ke dalam lubang. Merah semua yakin, kalau kali ini kakek pendek gemuk yang sakti itu akan tewas di dasar lubang. Tapi meskipun nyawa telah berada di ujung tanduk, kalau Allah belum berkenan, ada saja jalan untuk selamat. Dan hal ini dialami guraksa. Di saat tubuhnya hampir masuk ke dalam lubang, tiba-tiba sesosok bayangan meleset cepet. Langsung disambarnya tubuh seperti gentong itu dan dibawanya meleset meninggalkan lubang maut begitu menjejak tanah. Sosok penolong guraksa langsung melepaskan leher baju kakek pendek gemuk yang tadi decekalnya. Dan tubuh guraksa pun kini tergolek di tanah. Keparat lelaki hitam bertompel memaki penuh geram ketika melihat guraksa yang diakininya tewas, berhasil lolos dari maut. Sepasang matanya hampir keluar ketika menatap penolong guraksa. Anjing kurap dari mena berani ikut campur urusan gerombolan setan hitam. Atau kau telah mempunyai nyawa rangkap dengus laki-laki itu. Seng penolong guraksa, ternyata seorang pemuda berpakaian ungu. Rambutnya yang panjang berwarna putih keperakan, berkibar diriup angin. Wajahnya yang tampan dan jantan, tersenyum mendengar makian laki-laki bertompel itu. Aku tidak perlu nyawa rangkap, kalau hanya untuk menantang gerombolan setan hitam. Dan justru, aku telah lama mencari-cari kalian untuk kemusnahkan, karka terlalu banyak mengotori dunia dengan perbuatan-perbuatan keji. Jawaban PM muda berpakaian ungu ini membuat kemarahan lelaki bertompel semakin berkobar. Tangan Kanania langsung digerakkan memberi isyarat padarek antrekannya untuk menyerbu pemuda itu. Lelaki bertompel ini tahu, pemuda ini tidak bisa dipandang remeh. Itulah sebabnya, langsung diputuskan untuk menyerbu secara serentak. Anak muda, apakah kau yang berjuluk Dewa Arak? Pesanku, jangan sampai tanganet au kakimu bersentuhan dengan anggot atubuh mereka, keren atelah dibaluri racun em matikan. Aku sendiri terjepak. Hati haulah, Dewa Arak hanya sampai di sini pesan guraksa. Sebentar pemut abu rambut putih keperakan ieang tak lain dari Dewa Arak menoleh deangan kening berkernyit. Namun cepat dimengerti pesan itu. Maka setelum serangan-serangan tujuh orang lawan ia menyambar lebih dekat lagi, Dewa Arak atau Wari Abuana telah lebih dulu mengeluarkan lengkingah nyaring. Sebentar saja, tapi cukup membuat tubuh tujuh orang itu seketika lemas sambruk ke tanah. Memang mendadak saja kedua kaki mereka terasa lemas. Sayangnya pengaruh teriakan Dewa Arak tidak berlangsung lama, keren at tujuh orang itu termasuk tokoh bertenaga dalam tinggi. Mereka serentak bangkit. Dan setengah melempar pandangan, mereka melesat meninggalkan tempat itu. Rupanya cukup disadari kalau pemuda berbaju ungu ini merupakan suatu ancaman. Sementara Dewa Arak tidak melakukan pengejaran sama sekali. Di tatapnya tujuh lawannya yang telah melarikan diri sejenak, sebelum mengalihkan perhatian pada gu raksa. Kemudian dia berjongkok memeriksa keadaan kakek bertubuh mirip gentong ini. Sayang sekali, kakek yang baik. Aku tidak bisa menolongmu, ucap pemuda berambut putih keperakan itu. Pemuda berwajah tampan ini pun bangkit berdiri. Racunnya telah hampir mencapai jantung. Dan lagi, jenis racun ini tidak bisa disembuhkan oleh arak dalam gu cipu. Kalau saja tidak, mungkin aku akan dapat menyelamatkan nyawamu, tidak usah kau pedulikan itu, Dewa Arak. Oh ya. Kau orang yang berjuluk Dewa Arak, bukan. Ciri-cirimu mirip dengan berita yang ku dapatkan dari salah seorang kawan terpaiku, gu raksa menghentikan ucapannya sejenak ditatapnya pemuda berpakaian ungu dengan sinar matu menyiratkan pertani AAN besar. Sedang pemuda terempan berwajah jantan itu pun menganggukan kepala pertanda. Tidak membenarkan aku sudah merasa bahagia seali meninggalkan dunia ini, apabila telah berhasil menyelesaikan amanat yang ditujukan padaku, lanjut gu raksa. Sampai di sini gu raksa terpaksa menghentikan ucapan IA. Napasnya terengah yang hebat, bagai orang tengah berlari jauh. Padahal, racun itu belum lama merasuk ke dalam tubuhnya. Seorang kawan baikku, ahli dalam ilmu gaib, bermimpi dan mendapat firaset kalau dunia persilatan akan dibanjiri darah. Makanya, dia menyuruhku untuk menemuimu. Dia tahu kalau kau akan melalui tempat ini, Dewa Arak. Tapi, sayang, orang-orang licik itu lebih dulu tiba. Hahaha, entah setan mana yang membawa mereka ke tempat ini. Hahaha, jelas gu raksa, malah ditambah dengan tawanya. Lebih baik segera kau katakan, apa yang inginkah sampaikan, kek, selak Arya. Dewa Arak tidak sabar melihat gu raksa masih sempat tertawa, padahal keataan IA sudah amat payah. Hahaha, tidak usah khawatir, Dewa Arak. Aku yakin akan mampu menyampaikan nam anak ini padamu, sebelum nyawaku melai angka alam baka. Penjaga alam gaib ternyata tidak berlebihan. Kau memang masih sangat muda, Dewa Arak. Hahaha, dalam usia semuda ini kau telah memiliki nama besar dan kepandayan tinggi. Menakjubkan kakek pentek genuk ini menghentikan ucapannya dengan nafas tersengal esengal. Tertawa di saat nyawa di ujung tanduk itu, sebenarnya memang membutuhkan tenaga besar. Dan gu raksa tahu. Tapi sikapnya benar-benar tidak peduli. Dewa Arak. Kau harus menyusul kawanku ke Pulau Setan. Aku yakin, dia akan mendapat masalah di sana. Sesuatu yang mengerikan tengah menunggunya. Selamat bertugas, Dewa Arak. Hahaha, Aria menghela nafas berat. Sebentar kepala niat tertunduk untuk memberi penghormatan terakhir pada gu raksa. Kakek pentek genuk itu meninggal dengan mulut tersenyum lebar. Tewas di saat tertawa dengan kecepatan tinggi, Aria berlari meninggalkan tempat ke gu raksa tewas. Seiring kakinya terayun, otaknya pun bekerja keras memikirkan semua pesan kakek pendek gemuk yang tidak sempat diketahui jati dirinya. Siapa sahabat yang dimaksud gu raksa penjaga alam gaib kah rasanya tidak mungkin. Pemuda berambut putih keperakan itu membantah dalam hati. Karena, julukan penjaga alam gaib lebih mendekati dongeng, daripada kenyataan sesungguhnya. Apalagi sejak ratusan tahun lalu, julukan itu telah ada dan menggetarkan dunia persilatan. Berarti kalau yang dimaksud adalah tokoh itu saat ini usianya telah ratusan tahun? Sebuah hal yang mustahil untuk bisa dipercaya. Karen A. tidak berhasil menemukan jawaban I.A. Dewa Arak memutuskan untuk mencari jawaban B.A. G. Pertani A. A. N. K. E. 2. Tentang Pulau Setan. Namun pulau itu pun merupakan teka teki bagi dunia persilatan. Karen A. Hania pernah terdengar, tapi tak seorang pun yang berhasil menemukannya. Benarkah ucapan gu raksa atau Hania sekat ar ucapan orang yang ingin meninggal, dan berkata ngawur rentah sudah berapa lama Arya berlari dengan benak diganggu pernyataan gu raksa tentang Pulau Setan. Sampai akhirnya, Dewa Arak mencoba menyelidiki kebenarannya. Toh, hanya titik terang ini satu-satunya yang didapatkan. Tidak ada celah lain yang dapat dijadikannya patokan untuk mengusut persoalan ini, kecuali Pulau Setan dan penjaga alam gaib, serta gerombolan setan hitam. Hal lain yang menjadi bahan pemikiran Dewa Arak, ternyata walaupun gerombolan setan hitam terkenal dalam dunia persilatan, Namun tidak jelas di mana markasnya. Maka satu-satunya jalan, Arya memutuskan untuk menyelidiki Pulau Setan. Arya berlari disertai penggerahan seluruh ilmu lari cepatnya. Dalam waktu seperempat hari, jarak yang ditempuh telah demikian jauh. Beberapa medan telah dilalui. Jalan turun naik, setapak, berpatu-batu, dan hutan lebat telah dilampaui. Dan Dewa Arak mendadak saja memperlambat larinya, begitu melihat adanya setelah tanba yang andi depannya yang terus berlari ke arah kanannya. Gerakannya gesit bukan kepalang. Meskipun demikian, pandang mata Arya yang tajam dapat mengetahui kalau sosok yang melesat di depannya berpakaian coklat belum sempat Arya berpikir apa-apa, tiba-tiba berkelebat lagi tiga sosok lain melewati depannya. Dan terus menempuh harah yang sama dengan sosok berpakaian coklat tadi. Sementara sosok berpakaian coklat maupun tiga sosok yang mengejar, tidak melihat keberadaan Dewa Arak. Karen A di samping tengah sibuk dengan urusannya, keadaan merah memang menyulitkan untuk melihat Arya. Kecuali kalau mereka menoleh ke kanan. Tapi, agaknya sosok-sosok itu tidak mempedulikannya. Dengan kecepatan lari yang semakin diperlambat, Arya memutar benaknya. Apakah sosok-sosok yang tengah berkejaran itu harus diikuti, atau bersikap tidak peduli, dan terus melanjutkan perjalanan ke Pulau Setan sebentar Arya berpikir untuk mengambil keputusan. Dan mendadak saja, arah larinya dibelokan, dan melesat cepat mengejar sosok-sosok coklat yang tengah saling berkejaran. Naluri kepentekaran Aryalah yang menyebabkan keputusan itu diambil. Barangkali saja, sosok yang dikejar itu membutuhkan pertolongan. Tanpa menemui kesulitan sama seali, Arya membayangi sosok-sosok yang tengah kejar-kejaran ini. Dengan keunggulan ilmu meringankan tubuhnya, Arya hampir mendekati mereka. Bahkan pemuda berambut keperakan ini melihat sosok yang berlari paling depan tampak seperti kalap. Serak. Akaha begitu telah memasuki hutan lebat, sosok coklat yang dikejar itu menjerit tertahan, ketika kakinya menginjak jebakan binatang. Seketika itu pula tubuhnya langsung terangkat ke atas, bagian pergelangan kaki kirinya terjerat tali yang sengaja dipasang. Kejar-kejaran itu memang telah masuk dalam sebuah hutan yang cukup lebat dalam keadaan gawat itu, ternyata sosok yang dikejar mampu bertindak sigap. Begitu tubuhnya melayang ke atas dengan kepala di bawah, secepet kilat tangannya meraih gagang pedang di punggung. Sehingga, senjata tajam itu tidak keburu jatuh ke tanah. Dan seketika, petangnya diayunkan ke arah tali. Tas. Begitu tali putus, dengan gerakan manis sosok itu bersalto dan menjejak di tanah secara mantap dengan pedang telanjang tercekal di tangan. Namun, sebelum berlari kembali, tiga sosok coklat yang mengejarnya telah bergerak cepat. Sehingga, dia terkurung dari tiga jurusan. Kini tidak mungkin dia bisa melarikan diri lagi. Mau kabur ke mena lagi, manusia tak kenal budi desis salah satu dari tiga sosok coklat yang bertubuh kekar. Sehelai ikat kepala berwarna coklat membelit dahinya. Seruan lelaki ini terdengar angker. Dan keangeran itu semakin terasa ketika melihat wajahnya yang berahang kokoh dengan alis tebal dan hitam. Kunis dan jenggotnya pun hitam dan tebal. Jangan harap Aan dapat lolos dari tangan kami. Karpala timpal pengejar lainnya tak kalah geram sambil menudingkan ujung pedangnya. Tubuh lelaki ini tinggi besar dengan bahu lebar. Tidak berkumis atau jenggot, tapi cambangnya yang lebat cukup membuat angker wajahnya. Kau Aan kami bawa kehedapan guru. Hidup atau mati, manusia terkutuk seru lelaki tinggi kurus berkulit kuning dan bermata redup seperti orang meingantuk. Bersiaplah untuk menerima hukumanmu, Karpala. Sosok yang dipanggil Karpala ternyata seorang pemuda seperti tiga pengejar Nia. Dan dia hanya tersenyum sinis. Tubuh Karpala tegap dan kekar, menunjukkan ketegarannya. Wajahnya tampan dan gagah. Sebaris kemis tipis yang menghias bawah hidung semakin menambah ketampanan Nia. Karpala memperhatikan tiga pengepung Nia dengan sinar metel, tajam. Jangan harap aku akan sudi kembali dalam keadaan hidup. Kalian hanya akan dapat membawa mayatku ke sana dengus Karpala. Usai berkata demikian, Karpala mengirimkan tusukan ke arah pemuda tinggi kurus di depannya. Terang. Bunga api berpijar ketika pemuda tinggi kurus itu menangkis serangan. Seketika tubuh masing-masing terhoyung sejauh dua langkah. Tapi sebelum Karpala memperpaiki kedudukan, datang dua serangan dari pemuda beralis tebal dan pemuda bercambang. Jangan dipikir kami pengecut dengan melakukan pengeroyokan atas dirimu, manusia tidak berjantung. Tapi, guru menyuruh kami membawamu ke sana secepatnya untuk dijatuhi hukuman seru pemuda beralis tebal, dibarengi dengan serangannya. Tidak ada sahutan sama sekali dari Karpala. Hujan serangan yang silih berganti datang, membuatnya tidak mendapatkan kesempatan untuk memberi tanggapan. Seluruh perhatian harus dipusatkan pada pertarungan, kalau ingin selamat tiga Karpala berjuang keras untuk mempertahankan selembarnya Wani A. Tapi, tingkat kepandainya boleh dibilang setingkat dengan lawan-lawani A. Sedangkan sekarang, yang dihadapi tiga orang sekaligus. Padahal, menghadapi satu orang saja, dia belum tentu menang. Maka, tak heran kalau tak sampai lima jurus, pemuda berkumis tipis ini sudah terdesak. Menginjak jurus ke-6, serangan-serangan Karpala sudah tidak terlihat lagi. Dia sudah terlalu repot untuk menghalau hujan serangan yang muncul bertubi-tubi, sehingga tidak kebagian kesempatan untuk mengirimkan serangan. CRTTT. Karpala menggigit bibirnya sendiri ketika ujung pedang pemuda berkumis tebal menggurat bahu kirinya cukup dalam. Dan se ketika darah mengalir keluar. Tubuh pemuda berkumis tipis itu pun terhuyung. Desk. Kembali sebuah tendangan dari pemuda bercambang lepet secara telak mendarat di perut Karpala yang belum sempat memperbaiki keseimbangan ia. Akibat serangan ini, tubuh pemuda berkumis tipis itu pun terhempas ke belakang. Sedangkan petang di tangan yang tadi masih tergenggam, terlepas dari pegangan. Hiat. Sementara itu pemuda yang bertubuh tinggi kurus tidak mau ketinggalan. Dia langsung melompat menyusul tubuh Karpala yang terhuyung-huyung, dengan sebuah tusukan ke arah leher. Dan pemuda berkumis tipis ini hanya bisa terbelalak melihat serangan maut itu. Tidak ada yang bisa dilakukannya untuk menyelamatkan diri dengan keadaan yang tidak menguntungkan seperti ini. Dalam keataan yang gawat ini, mendadak saja berkelebat sebuah bayangan hitam sebesar ibu jari yang demikian cepat. Lalu, trik. AKH jeritan tertahan yang penuh nada kaget itu terdengar bukan dari mulut Karpala, melainkan dari PM muda tinggi kurus. Pedang yang semula ditusukan ke arah leher Karpala langsung menyeleweng jauh, karena sudah. Terlepas dari pegangan ketika sebuah kak erikil sebesar ibu jari kaki menghantamnya dari arah samping. Orang usilan. Harap keluar dari persembunyianmu. Jangan bertindak pengecut, hanya berani men sembunyi teriak pemuda beralis tebal yang bersikap tangkap, langsung mengajukan tantangan, dia tahu, apa yang terjadi dengan serangan kawannya. Pemuda beralis tebal dan duarkannya yang sekarang sudah tidak mempedulikan Karpala lagi, mengalihkan perhatian ke arah asalnya baru kerikil tadi. Sikap mereka jelas penuh ancaman. Tiga pemuda gagah berpakaian coklat ini tidak perlu menunggu lama, karena dari atas sebatang pohon berdaun rimbun di depan mereka melayang turun sesosok bayangan ungu. Kemudian, bayangan itu menjejak mantap tanah. Aku bukan pengecut atau orang usilan, kisanak semua. Hanya saja, aku paling tidak suka melihat adanya tindak ketidakadilan di depan mataku. Kalianlah yang bersikap pengecut dengan melakukan pengeroyokan kilah sosok yang baru saja turun dari atas pohon, penuh ketegasan. Dia adalah seorang pemuda berambut putih keprakan. Siapa lagi di Akalau bukan Arya Buwana alias Dewa Arak. Sementara tiga pemuda berpakaian coklat itu saling berpandangan dengan wajah merah padem. Agaknya, ucapan balik Dewa Arak mengenai sasaran. Apapun katamu, hei orang asing. Semua ini adalah urusan kami. Urusan perguruan yang tidak ada sangkut pautnya dengan dirimu timpal lelaki beralis tebal, yang lebih banyak bicara. Maka aku peringatkan, pergilah dari sini. Dan, jangan campuri urusan kami kalau tidak ingin lelibat keributan pemuda beralis tebal ini memang bukan orang bodoh. Dia tahu, pemuda berambut putih keperakan itu bukan orang sembarangan. Malah, pasti kepandayan ia di atas tingkat merah. Buktinya, dia mampu menjatuhkan pedang pemuda kawania yang dicekal kuat hanya dengan sebutir baru kecil. Dan ini membuktikan kalau dia memiliki tenaga dalam tinggi. Bahkan jauh lebih kuat daripada tenaga dalam mereka. Itulah sebabnya, pemuda beralis tebal memberi kesempatan peada aria untuk pergi tanpa harus terjadi keributan. Sayang sekali, kisana. Aku bukan orang semacam itu. Sekali telah mencampuri sebuah urusan, aku tidak akan pergi sebelum selesai. Aku hanya akan pergi, apabila kalian bersedia menyutahi urusan dengan dia tuding aria pada karpala. Aku pun tidak mau mencampuri, apabila kalian bertindak kesatria. Bertarunglah satu lawan satu. Kalau tidak, silakan kalian pergi dari sini. Yang jelas, aku tidak akan pernah mau pergi ke parat dengus pemuda bercambang lepet itu penuh kegeraman. Kau sudah merasa jago, ya? Keberhasilan lemparanmu menjatuhkan senjata kawan kami, rupanya telah membuatmu besar kepala. Baik. Sebelum kami singkirkan buruan kami, kau lebih dulu yang akan mendapatkan balasan setimpal atas perbuatanmu. Cid, cit, cit. Tap. Dengan kecepatan gerak yak sukar diikuti meta, dewa arak telah bisa menangkap meta pedang lawan dengan tangan kanannya. Kemudian secepat kilat langsung ditekukunya batang pedang itu hingga patah dua. Trak. Bunyi bercicitan nyaring seketika terdengar menusuk telinga ketika pemuda bercambang lebat itu mengirimkan serangan pedang. Senjata tajam itu menusuk-nusuk berkali-kali ke arah leher, ulu hati, pusar, dan dada. Kecepatan gerakan ia membuat batang pedang itu jadi berjumlah banyak. Ilmu pedang yang biagus puji Arya, tanpa maksud merendahkan atau menunjukkan kelebihan tingkat kepandaiannya. Tapi rupanya, pujian Arya disalahartikan oleh pemuda bercambang lebat dan rekan-rekan ia. Dan Arya dianggap hendak menunjukkan kelebihan tingkat kepandaian ia dengan pujian itu. Sementara, meski memuji bagus, tidak berarti Arya kebingungan menghadapi serangan lawannya. Memang bagi pandangan mata orang lain, batang pedang pemuda bercambang lebat yang sudah berjumlah banyak itu bakal menyulitkan dewa arak. Tapi, sebenarnya pantangan mata pemuda berambut putih keperakan itu jauh lebih tajam daripada pemuda-pemuda berpakaian coklat itu. Dengan jelas, dia melihat kalau batang pedang itu hanya satu. Bahkan tahu, bagian mana yang lebih dulu menjadi sasaran serangan. Tapi, dengan kecepatan gerakan yang sukar diikuti mata, dewa arak telah bisa menangkap mata pedang lawan dengan tangan kanani A. Kemudian secepat kilat langsung ditekutnya batang pedang itu hingga patah dua. Trak! Wajah pemuda bercambang lepet itu sampai menjadi pucat pasti saking kagetnya. Keterkejutan ia yang sama melanda duarekannya. Mereka sadar kalau lawan merah memiliki kepandayan tinggi. Namun, sungguh tidak disangka akan seperti ini, sehingga mampu membuat pemuda bercambang lebat itu tidak berdaya hanya dalam segebrakan. Baik pemuda bercambang lebat, maupun duarekan ni A tidak bisa menerima kenyataan ini mereka benar BNR tidak percaya. Bahkan guru mereka S aja, rasa ni A tidak akan mampu melakukan ni A. Mungkinkah pemuda seusia dia mampu bertindak seperti itu? Ketiga orang ini, terutama sekali pemuda bercambang lebat, lebih yakin kalau kejadian itu hanya kebetulan belaka. Rasa penasaran membuat tiga orang itu maju serentak, menghampiri dewa arak dengan senjata terhunus. Dan pemuda bercambang lebat telah mengganti pedangnya dengan pedang milik pemuda berkumis tipis yang tadi terpental. Sedangkan pemuda tinggi kurus telah mengambil pedangnya yang tadi terjatuh. Dan dia wali teriakan keras sebagai isyarat menyerang, ketiga pemuda berpakaian coklat ini meluruk menerjang dewa arak. Kilatan-kilatan menyilaukan mat selangsung membeset udara, ketika pedang-pedang itu meluncur ke arah sasaran. Gerakan merah cepat bukan main. Namun tanpa menemui kesulitan sama sekali, dewa arak mengelakannya. Selama beberapa gebrakan, pemuda berambut putih keperakan ini hanya mengelak. Tapi ketika mulai balas menyerang, keataan langsung berubah hepet. Seketika terdengar pekikan-pekikan kesakitan ketika tubuh tiga pemuda berpakaian coklat itu satu persatu berpentalan keluar arna pertarungan. Dari mulut mereka masing-masing terdengar suara rintihan kesakitan dengan senjata terpental entah kemana. Bagaimana masih ingin diteruskan Fania Arya, tenang tanpa nada mengejek. Lalu ditatap wajah-wajah lawannya satu persatu. Wajah-wajah yang dihiasi seringai kesakitan, karena masing-masing telah terluka. Meskipun, hanya tulang-tulang tangan dan kaki yang terlepas dari sambungannya. Arya tidak ingin bertindak keras terhadap tiga orang yang diakininya berasal dari perguruan golongan putih. Sikap mereka yang sombong dan beresan mengagungkan diri sendiri, membuat Arya menjatuhkan hajaran kepada mereka. Pemuda beralis tebal itu menggertakan gigi. Sepasang matanya menatap Arya dengan sorot mengancam sorot yang sama memancar dari metu-metu dua pemuda lainnya. Kali ini kami mengaku kalah, orang asing tapi, ingat. Urusan ini tidak berhenti sampai di sini. Kami akan membuat perhitungan. Camkan, perguruan pedang halilintar pantang dihina orang setelah mengucapkan kata keataan jaman. Pemuda beralis tebal dan kedua kawannya melangkah tertatih-tatih meninggalkan tempat ini. Sedangkan Arya hanya memantangi saja, tanpa perasaan apa-apa. Dia tahu, tiga orang itu berasal dari perguruan pedang halilintar, ketika melihat serangan pemuda bercambang lebat pertama kali. Itulah sebab Nia, dia tidak menjatuhkan tangan jahat pada mereka. Sambil menghela nafas berat Karen Adi sadari kalau sebuah bibit permusuhan telah tertanam dengan perguruan pedang halilintar, pemuda berambut putih keperakan ini mengalihkan peandangan ke arah karpala di belakang Nia. Arya ingin menanyakan sebab-musabab keributan ini. Padahal, diakini pula kalau pemuda berkumis tipis itu termasuk murid perguruan pedang halilintar. Arya tanpa sadar terjingkat dari tempat Nia, ketika melihat belakang Nia telah kosong, tanpa seorang pun terlihat yang ada hanya kerimbunan semak dan pepohonan di sekitarnya. Hahaha Arya menghembuskan nafas berat sekali lihat saja, bisa diketahui kalau pemuda berkumis tipis itu sudah tidak ada lagi. Kabur. Tak jelas, kapan karpala kabur. Yang jelas, kepergiannya menyebabkan masalah yang dihadapi Arya kali ini, jadi gelap. Rasa penasaran untuk mengetahui masalah yang menyebabkan pemuda-pemuda berpakaian coklat itu terlibat keributan, membuat Arya memutuskan mengejar karpala untuk mencari jawabannya sebuah perahu kecil melaju, di permukaan laut luas yang bergelombang kecil. Gerak perahu itu cepat meskipun melawan arus air. Bahkan kelihatan bagaikan melesat membelah permukaan air. Yang mengejutkan, orang yang mendayungnya adalah seorang wanita muda berwajah cantik jelita, berpakaian kuning cerah. Rambutnya yang tererai lepas tampak berkibar-kibar dihembus angin yang bertentangan dengan arah yang ditempuhnya. Tangannya kecil dan halus. Dan meski mengayuhkan dayungnya secara perlahan saja, tapi perahu itu mampu melaju cepat di sebelah gadis berpakaian kuning itu duduk seorang kakek kurus laksana tengkorak, bertelanjang dada. Dan dia hanya mengenakan celana panjang hitam sebatas bawah lutut. Tampak serat-serat celana niat terjutai seperti akar gantung. Rasanya sudah tiba waktunya kau kembali pada orang tuamu, dan terjun ke dunia persilatan emengamalkan ilmu-ilmu yang dipelajari deareku, Tungga Dewi, ucap kakek kurus berpipi cekung dan berambut tipis ini. Tapi, guru, gadis berpakaian kuning yang dipanggil Tungga Dewi mencoba membantah, menandakan ketidaksetujuannya atas usul kakek kurus laksana tengkorak. Aku lebih suka tinggal bersama guru. Guru sekarang sudah tua, lalu siapa yang akan merawat guru apabila aku pergi? Hahaha kakek kurus laksana tengkorak itu malah tertawa bergelak. Seakan-akan hatinya meras ageli mendengar ucapan Tungga Dewi. Kau ini lucu, Tungga Dewi. Aku tidak perlu diurus. Apakah kau ingin sampai tua tinggal bersamaku? Menghabiskan umur di tempat yang jauh dari keramaian. Jangan bertindak bodoh, Tungga Dewi. Tapi, aku tidak mau pergi. Guru Tungga Dewi berkeras dengan keputusannya. Tidak ada tapi-tapian, Tungga Dewi. Andai kata tidak mau, berarti kau tidak menjadi murid yang berbakti. Kau telah membantah perintah gurumu. Apakah kau ingin menjadi murid yang murtad dengan cerdiknya? Kakek kurus laksana tengkorak ini membuka sebuah masalah. Tentu saja tidak, guru. Aku tidak ingin menjadi murid murtad. Tapi, kalau begitu, pergilah. Dan, terjunlah ke dunia persilatan Tungga Dewi terdiam. Kakek laksana tengkorak itu demikian pandai membuatnya tersudut. Dan mau tidak mau, peimintaan itu harus dipenuhi. Dengan pandang mat tersah karena rasa berat untuk meninggalkan kakek laksana tengkorak ini, Tungga Dewi mengarahkan pandangan ke depan, kehamparan di laut luas yang membentang di depan. Dan, seketika Tungga Dewi tersentak kaget. Guru, lihat. Apakah yang mengapung di sana itu hiding Tungga Dewi? Ucapan Tungga Dewi memaksa kakek kurus laksana tengkorak yang sejak tadi duduk bermalas-malasan, Melenggut di lantai perahu, mengarahkan pandangan ke arah yang ditunjuk muridnya. Sepasang matanya yang sejak tadi terpejam, terbuka. Luar biasa. Kakek yang keelihatannya seperti orang lemah itu, ternyata memiliki sepasang metu yang mendebarkan jantung. Mencorong tajam berwarna kehijauan seperti mati seekor harimau dalam gelap. Sebuah peti, kata kakek kurus laksana tengkorak dengan alis berkerut dalam. Tapi, mengapa tidak tenggelam ke dasar laut? Mengapa bisa mengapung di permukaan air? Aneh kita ambil ya, guru pinta Tungga Dewi, dengan sorot meta memancarkan keinginan besar. Sepasang matu gadis itu seperti lekat dengan peti berwarna hitam mengkilat, tapi berukir indah ini. Dan peti itu terus mengapung di permukaan air, terbawa arus laut menghadmpiri perahu yang ditumpangi Tungga Dewi dan gurunya. Jangan sembrono, Tungga Dewi cegah kakek kurus laksana tengkorak. Cepat aku merasakan atau hal-hal yang aneh pada peti itu. Hal aneh apa, guru bantah Tungga Dewi? Aku yakin, tidak ada yang aneh dengan peti itu. Malah aku menduga keras kalau pen itu berisi harta karun atau kitab pusaka ilmu-ilmu silap tinggi. Tapi kau masih belum berpengal aman, Tungga Dewi tegur kakek kurus laksana tengkorak, bernata halus. Kau tidak melihat keanehan nih ah, bisa kumak lumi. Ada dua keanehan peti itu, kalau kau ingin tahu, apa saja keanehan yang kau maksudkan, guru desak Tungga Dewi. Tungga Dewi memang kelewat dimanja oleh gurunya. Sehingga gadis ini tidak sungkan-sungkan lagi untuk mengemukakan petapatnya terhadap gurunya. Aku tidak melihat keanehannya sama sekali, gumam Tungga Dewi. Kau bukannya tidak melihat keanehan itu, Dewi. Tapi benakmu telah tertutup keinginan untuk memperoleh peti itu. Bukankah demikian kakek kurus laksana tengkorak menatap wajah muridnya penuh selidik. Tapi Tungga Dewi tidak memberi sambutan sempat sekali. Meskipun demikian, di dalam hatinya menyadari kebenaran ucapan gurunya. Diakui, memang ada dorongan kuat untuk segera mengambil peti itu. Kau tidak perlu heran, Dewi. Karena aku pun dilanda perasaan yang sama. Hanya pengalamanlah yang membuatku tidak langsung menurutinya. Tapi, memikirkan keanehannya. Pertama, peti itu tidak tenggelam di dalam air. Padahal sepatutnya tenggelam. Kedua, ada dorongan kuat untuk segera mengambil peti itu. Dorongan yang mengingatkan aku pada keanehan kaek, keanehan ilmu gaib. Kalau pada manusia, ilmu itu dinamakan ilmu pelet lalu, apa yang akan guru lakukan tanya Tungga Dewi? Dia telah pasrah, pada keputusan gurunya meski sepasang matanya tetap menyeratkan keinginan berkobar-kobar. Mengambil peti itu, tapi tidak dengan kerus sembrono, Tungga Dewi. Jawab kakek kurus laksana tengkorak setelah tercenung sejenak bagaimana menurutmu. Kau setuju cepat-cepat Tungga Dewi mengangguk kakek. Kurus laksana tengkorak tersenyum lebar melihat kegembiraan Tungga Dewi. Kau tunggu di sini, Dewi. Aku akan mengambilnya. Ingat, hati-hati biur. Belum juga pesan itu lenyap, air telah munkerat tinggi kerenat tubuh kakek kurus laksana tengkorak itu telah menusuk permukaan air laut. Guru. Lihat Tungga Dewi berseru keras, ketika melihat sebuah perahu yang lebih besar dari patah miliknya melaju cepat menuju arahnya. Sebuah dugaan bermain di benak Tungga Dewi. Jangan yang an orang-orang yang berada di dalam perahu besar itu mempunyai maksud sama. Mengambil peti itu. Kakek kurus laksana tengkorak itu tentu saja mendengar seruan muridnya. Meski tengah sibuk mengarungi lautan, melawan arus gelombang dengan berenang, pendengarannya yang tajam menangkap seruan Tungga Dewi. Dan sebenarnya eh seruan itu tidak perlu, kerenat kakek kurus laksana tengkorak ini pun sudah melihat adanya sebuah perahu yang lebih besar meluncur cepat ke arah peti. Kek khawatiran kalau pemilik perahu yang hadir itu mempunyai maksud sama, kakek kurus itu semakin mempercepat selaju berenangnya. Dan ternyata, guru Tungga Dewi ini memiliki kemampuan renang luar biasa, tak kalah dengan seekor ikan hiu. Tubuhnya begitu gesit menyebak permukaan air laut. Krek! Begitu peti hitam berukir indah telah terpegang di tangan, secepat kilat kakek kurus laksana tengkorak itu kembali. Berenang dengan cepat menuju perahu yang ditinggalkan ke parat. Pencuri hina. Yang anlah rekau sebuah seruan keras langsung terdengar ketika guru Tungga Dewi itu berenang secara cepat menuju perahu tempat muridnya berada. Dan sesaat kemudian, dari atas perahu-perahu yang baru tiba, meluncur tiga sosok tubuh yang langsung terjun ke dalam permukaan air laut. Semula, kakek kurus laksana tengkorak tidak ambil peduli. Bahkan berkesan meremuhkan, ketika melihat tiga sosok itu mengejarnya dengan berenang namun keterkejutan langsung muncul, ketika melihat tiga sosok itu memiliki kemampuan renang yang mengejutkan. Kakek kurus laksana tengkorak mengerutukan rahang ketika melihat jarak antara dirinya dengan tiga orang pengejarnya semakin dekat. Hatinya merasa penasaran diakini melihat keniatan ini. Padahal ilmu renang niat tidak akan kalah dibanding tiga orang pengejarnya. Tapi saat ini, dia berat dalam keadaan tidak menguntungkan. Karena es eblah tengannya digunakan untuk memegang perih hitam yang cukup besar, dengan panjang kurang lebih dari satu tombak. Sedangkan leparnya kurang lebih setengah tombak. Dengan sebelah tangan yang hampir tidak berguna, kecepatan luncurannya jad merosot jauh. Tak heran kalau tiga sosok pengejar yang memiliki ilmu renang mengagumkan itu, mampu mengejarnya empat ketika jarak para pengejarnya semakin dekat. Kakek kurus laksana tengkorak itu tahu kalau tak akan lama lagi akan tersusul. Dan dia tidak menginginkan hal itu terjadi. Maka, Dewi. Tangkap ini seiring seruan itu, guru Tungga Dewi ini mengayunkan tangan yang memegang peti ke arah muridnya yang berat adi perahu dengan penggerahan tenaga dalam. Tap. Setelah beberapa saat peti hitam itu melayang-layang di angkasa, dengan penggerahan tenaga dalam, kedua tangan Tungga Dewi berhasil menangkap niat. Pada saat yang bersamaan, kakek kurus laksana tengkorak berbalik menghadapi para pengejarnya. Hei kakek kurus laksana tengkorak ini berseru kaget ketika salah seorang pengejar menjauhinya. Dan orang itu langsung berenang cepat menuju perahu Tungga Dewi. Kakek kurus ini berusaha menghadang, tapi maksudnya dihalangi dua sosok pengejar lainnya. Dewi cepat pergi ke pantai seru kakek itu sambil menghentakan kedua tangannya yang terepal ke arah dua pengejarnya yang menghadang maksudnya. Dua kali kedua tangan itu dihentakan ke arah dua lawannya, maka seketika terdengar bunyi berkesyutan nyaring yang diikuti beberapa tetes air menuju sasaran. Kakek ini memang tengah melepaskan pukulan jarak jauh. Pierre. Blar. Salah seorang pengejar rupanya tidak bersiap dalam menghadapi serangan. Namun dia segera menyelam, sehingga pukulan jarak jauh itu menghantam permukaan air. Seketika benda-benda cair itu pun bermunkratan ke udara. Sementara sosok yang satu lagi menangkis serangan itu dengan pukulan jarak jauh. Blar. Udara langsung bergetar hebat, akibat benturan dua pukulan jarak jauh. Tubuh kedua belah pihak pun terjengkang kae belakang, dan agak terbenam ke dalam air. Namun kakek kurus itu lebih beruntung. Dengan mudah, kekuatan yang membuat tubuhnya terlempar, berhasil dipatahkan. Lalu, dia segera menyelem dan mendekati kedua peengejarnya. Dan kini pertarungan pun berlangsung semakin sengit. Sementara itu, Tungga Dewi benar-benar dipaksa mengerahkan seluruh tenaga de alamnya untuk memacu laju perahunya secepat mungkin. Untungnya, perahu itu sekarang dikemudikan pada tempat yang searah dengan arus angin dan gelombang laut. Sehingga, kayuhan tenakannya mendapat tambahan kekuatan yang tidak sedikit. Namun, pengejarnya benar-benar seorang perenang luar biasa. Tubuhnya laksana ikan, cepat dan lincah bukan kepalang menyelinap di celah-celah gelombang air. Tungga Dewi agak jadi kalap ketika melihat jaraknya dengan orang yang mengejar Nia semakin dekat. Memang, kecepatan berenang orang itu jauh lebih cepat daripada laju perahu. Untungnya pantai sudah tidak begitu jauh. Sosok pengejar Tungga Dewi menyapari ke atah an-nya. Maka ketika timbul di dalam air, kedua tangannya langsung dihentakkan melancarkan pukulan jarak jauh. Tungga Dewi sejak tadi memang bersikap waspada. Dan dia juga mendengar bunyi mengaung dari belakang Nia. Dia tahu, orang itu telah mengirimkan pukulan jarak jauh yang memiliki kekuatan tinggi. Maka segera diambil keputusan cepat, setelah melihat pantai sudah tidak jauh lagi. Begitu pukulan jarak jauh hampir menghantam perahu, tubuhnya langsung melesat ke atas dan berputaran beberapa kali. Berak. Perahu kecil itu langsung hancur berantakan, ketika pukulan jarak jauh pengejar Tungga Dewi telah menghantamnya. Tapi, Tungga Dewi sendiri sudah mendarat mantap di pasir pantai. Tapi belum sempat Tungga Dewi berbuat sesuatu, mendadak terdengar bunyi berdesing nyaring. Tungga Dewi kaget bukan kepalang. Namun di saat yang amat gawat itu, dia masih sempat menyelamatkan nyawa. Buru-buru kakinya digeser ke samping. Tak. Tungga Dewi terpeki kaget ketika sebatang pisau merah darah yang luncur ke arahnya, menghantam peti yang berada di atas kepala Nia. Keras bukan kepalang, sehingga peti itu sampai terlepas dari pegangan dan terbawa melayang ke belakang. Lalu, peti itu meluncur, jatuh berdebok keras di pasir. Tungga Dewi tidak mau membiarkan peti jatuh ke tangan pengejar Nia yang diakini telah melepaskan pisau mengancam Nia. Maka, buru-buru tubuhnya meluruk untuk mengambil peti yang sekarang telah tergolek di tanah. Lagi-lagi Tungga Dewi harus membatalkan maksudnya. Karena sebelum berhasil mencapai tujuan, beberapa benda berkilat telah meluncur memotong jalannya. Apabila Tungga Dewi nekat meneruskan maksudnya, pasti benda-benda berkilat yang terdiri dan beberapa batang pisau merah darah itu lebih dulu menembus tubuhnya. Maka mau tidak mau geerakannya dihentikan. Dan seketika kakinya melangkah ke belakang. Sementara itu sesosok bayangan telah melesat ke arah peti yang masih tergolek di pasir pantai. Dan Tungga Dewi pun tidak membiarkannya. Langsung diserangnya sosok bayangan yang tak lain pengejanya. Maka kini kedua orang ini terlibat dalam pertarungan sengit. Maka kini di tempat itu terjadi dua kancah pertarungan. Hanya saja, yang satu berada di laut. Dan ternyata baik pertarungan antara Tungga Dewi maupun kakek kurus laksana tengkorak berlangsung seimbang. Kakek guru Tungga Dewi itu sebenarnya memiliki kepandaian lebih tinggi. Namun, karena dikeroyok, pertarungan jadi berjalan imbang. Namun, tingkat kepandaian KE2 lawannya tidak setingkat. Yang berkulit hijau memiliki kemampuan di bawah berkulit kuning. Memang tiga orang pengejar peti hitam mengkilat itu memiliki warna kulit aneh, tidak seperti umumnya manusia. Bahkan lawan yang dihadapi Tungga Dewi memiliki warna kulit merah. Pertarungan yang berlangsung di Laut Benar Benar membuat tenaga terkuras dan jantung berdetak lebih cepat. Beberapa kali di saat tengah sibuk-sibuknya, muncul gelombang setinggi rumah yang membuat tubuh tiga orang sakti itu terbenam dan terbawa arus air beberapa saat. Hanya berkat tingginya kepandaian mereka lah yang membuat selembar nyawa mereka selamat. Sementara itu pertarungan yang berlangsung antara Tungga Dewi melawan orang berkulit merah, berlangsung seru. Apalagi, seperti kawan-kawannya, wajah dan sikapnya kasar. Laki-laki berbaju rompi dan celan apendek abu-abu itu, memiliki ilmu-ilmu aneh, tapi dasyat. Dan Tungga Dewi pun harus berjuang keras untuk menghadapinya. Yang lebih menggiriskan lawan Tungga Dewi ini memiliki senjata mengerikan. Sebuah belincong. Namun Tungga Dewi juga menggunakan senjata yang tidak kalah anehnya, yakni sebatang dayung dari besi baja. Bunyi mengaung selalu mengiringi ayunan dayung yang berat itu. Kering. Untuk yang kesekian kalinya, benturan antara senjata berat itu terjadi. Dan akibatnya Tungga Dewi kontan meniaringai. Tangannya terasa bergetar hebat dan terasa agak nyeri. Tungga Dewi sadar, tenaga dalam lelaki berkulit merah ini sedikit lebih besar. Untungnya, gadis berkulit kuning ini memiliki gerakan lebih cepat. Dan dengan kelebihan ilmu meringankan tubuh milinya lah membuat pertarungan seimbang. Di lain pihak, karena senantiasa dipukul gelombang menuju ke pantai, pertarungan yang terjadi di laut pun mulai bergeser ke pantai. Apalagi kakek kurus laksana tengkorak yang merasa khawatir akan nasib muridnya ini juga berusaha kaeras untuk membuat pertarungan berlangsung di dekat Tungga Dewi. Dan setelah berlangsung beberapa lemah, pertarungan kini benar BNR tiba di pantai hahaha di saat dua kancah pertarungan tengah berlangsung sengit, meledak tawa keras membahan A, syarat dengan rasa gembira. Tapi, ternyata di dalamnya terkandung sesuatu yang mengerikan. Seakan-akan tawa itu keluar dari mulut makhluk halus, sehingga terdengar begitu aneh. Bagai ada kata sepakat sebelumnya, pertarungan yang tengah berlangsung kontan terhenti. Dan mereka sama-sama menoleh ke arah asal suara tawa. Bukan hanya pengaruh menyeramkan yang menyeipar dari suara tawa, tapi juga karena getaran suara itu pula yang membuat seluruh tenaga dalam mereka lenyap. Bahkan tulang-tulang dan otot-otot tubuh mereka terasa lumpuh, bagaikan dilolosi. Beberapa tombak dari tempat mereka berdiri, tampak seorang pemuda berwajah tampan berpakaian coklat. Dia tengah berdiri dengan kedua tangan berkacak pinggang. Tampak angkus sekali. Wajah tampannya semakin menyolok dengan adanya sebaris bulu-bulu tipis halus di bawah hidungnya. Ketampanannya semakin memikat dengan tubuhnya yang kekar, berisi, dan padat. Seharusnya, Tungga Dewi, Gurunya, dan tiga lelaki berkulit aneh tidak merasa takut sama sekali terhadap seorang secaka pemuda berkumis tipis itu. Tapi kenyataan mengatakan lain. Seketika bulu tengkuk mereka semua terasa meremang. Entah kenapa, mereka semua tidak tahu. Yang jelas, ada sorot mengerikan yang terpancar dari pemuda berkumis tipis itu. Tidak hanya dari sepasang ematannya yang mencorong kemerahan dean membiaskan sinar aneh, tapi juga pancaran aneh P ada sekujur tubuh ni A. Sehingga menimbulkan kesan menyeramkan. Hahaha pemuda berkumis tipis kembali tertawa bergelak. Mengapa kalian semua terbengong-bengong? A. O. Teruskan pertarungan kalian suara itu membuat lima orang yang tadi bertarung sadar dari keterpakuannya. Merah saling berpandang sejenak, dengan wajah merah padam. Jelas perasaan mereka tersinggung. Memang, ucapan pemuda berkumis tipis itu kelewatan. Begitukah anggapanmu, pemuda sombong dengus kakek kurus laksana tengkorak ini sekarang, coba sambut seranganku kakek kurus guru Tungga Dewi ini langsung menghentakan kedua tangannya yang terbuka ke depan secara berparengan. Maka seketika angin keras berhembus ke arah P muda berkumis tipis. Kekuatan kakek ini memang telah pulih kembali. Demikian juga Tungga Dewi dan tiga lelaki yang memburu peti. Pemuda berkumis tipis menyeringai. Sebuah seringai mengandung sesuatu yang mengerikan. Kemudian, tangan kanannya dilonjorkan ke depan, dan digoyang-goyangkan. Lalu, belar, seketika terdeng arlet akan KRSI yang disusul terpelantingnya tubuh kurus itu ke belakang dan jatuh terduduk di tanah. Dadanya kontan terasa sesak bukan kepalang. Bahkan sakit yang amat sangat melantah kedua tangannya, kakek kurus guru Tungga Dewi ini bangkit dengan pantangan nanar. Dengan hati kaget dia melihat pemuda berkumis tipis itu tidak bergeming sama sekali. Dan ini membuatnya terkejut setengah mati. Selama malang melintang belasan tahun, dalam dunia persilatan, belum pernah dia mengalami kejadian seperti ini. Sungguh sukar dipercaya atau orang semuda itu, mampu membuatnya terbanting dalam aduk pukulan jarak jauh. Bahkan pemuda itu tidak bergeming sama sekali. Padahal, terlihat jelas kalau pemuda berkumis tipis itu seperti tidak mengerakan tenaga sama sekali. Andai kata mengerakan pun, hanya sekadar niak. Hahaha. Bagaimana, nelayan tenaga gajah? Masih mau melanjutkan pertarungan ejek PM muda berkumis tipis sambil menatap kakek kurus laksana tengkorak dengan pandang mata penuh ejekan. Aku belum kalah jawab kakek kurus laksana tengkorak yang berjuluk nelayan tenaga gajah, setengah berteriak. Julukan itu melekat karena tinggalnya sebagian besar memang di air. Gerakan ia pun bagai ikan saja. Dan sekarang tokoh yang merupakan salah satu datuk besar persilatan golongan putih ini marah bukan kepalang mendapat ejekan seperti itu. Dan kemarahan yang nemat sangat membuatnya menerjang pemuda berkumis tipis dengan ilmu andalan. Tubuhnya langsung menggelinding ke tanah, dan langsung melenting seraya mengirimkan serangan dasyat berupa pukulan kedua tengannya yang bertubi-tubi. Namun pemuda berkumis tipis hanya tersenyum mengejek. Dengan masih bersikap memandang remeh, tangan kanannya dijulurkan dengan tapak menghadap ke depan, tepat ketika serangan nelayan tenaga gajah hampir menyentuh tubuhnya. Huh nelayan tenaga gajah mengeluarkan keluhan tertahan. Serangan niat tertahan sepelu mencapai sasaran. Bahkan tubuhnya berpalik kembali ke belakang, bagaikan membentur dinding yang tidak tampak. Dengan keras datuk golongan putih ini jatuh di tanah dan terguling-guling ke belakang. Hihihi pemuda berkumis tipis hanya tertawa-tawa melihat papak kania membawa hasil. Guru seru Tunggadewi penuh rasa kaget dan khawatir. Dan dengan rasa cemas akan keselamaan gurunya, gadis berpakaian kuning ini menghambur ke arah nelayan tenaga gajah. Hihihi sementara. Pemuda berkumis tipis itu hanya tertawa terkekekeke. Sama sekali tidak dipedulikannya tiga lelaki berkulit warna-warni yang menatap ke arahnya dengan sinar matungeri. Sebagai tokoh silat berpengalaman, ketiga orang ini tahu kalau bukan tandingan pemuda berkumis tipis yang demikian sakti. Melihat betapa mudahnya nelayan tenaga gajah dirobohkan, sudah bisa diperkirakan kalau mereka pun akan dapat dibuat serupa. Sayangnya, tiga lelaki berkulit aneh ini tidak sigap segera bertindak. Merah baru merasa cemas ketika melihat tawa pemuda berkumis tipis mendadak terhenti, dan sekarang menatap ke arah merah dengan sorot meta penuh ancaman. Kalian membuat perut kumual pemuda berkumis tipis lalu melambaikan tangannya dengan gerakan terlihat perlahan. Namun, mendadak saja tubuh ketiga lelaki berkulit aneh itu tertarik ke arah pemuda berpakaian coklat tanpa mampu menahan. Karuan saja hal ini membuat tiga lelaki itu kaget bukan kepalang. Dan sebelum tiga lelaki berkulit aneh ini sempat bertindak sesuatu, tangan pemuda berkumis tipis bergerak emengibas. Maka seetika tubuh ketiga lelaki yang sial itu terlempar ke belakang, melayang bagaikan sehelai daun kering yang terhembus angin keras. Rasa ngeri membuat mereka mengeluarkan jeritan tertahan. Di saat tubuh tiga lelaki berkulit warna-warni itu melayang, tangan pemuda berkumis tipis ini kembali bergerak melambai. Kali ini, giliran tubuh Tunggadewi tertarik ke arahnya. Karuan saja, gadis yang telah tiba di dekat gurunya itu terkejut bukan kepalang. Guru! Tolong teriak Tunggadewi, keras! Nelayan tenaga gajah yang baru saja berhasil bangkit mengeram keras melihat keadaan muridnya. Maka tanpa mempedulikan keselamatan dirinya lagi, nelayan tenaga gajah melompat menerkam pemuda berkumis tipis itu. Tindakannya mirip seekor garuda yang hendak menerkam mangsanya. Tapi, lagi-lagi maksud kakek kurus laksana tengkorak ini kandas. Hanya dengan mengibaskan tangan kiri, tanpa menurunkan tangan kanan yang tengah melampai lambai menarik tubuh Tunggadewi, pemuda berkumis tipis ini telah membuat tubuh nelayan tenaga gajah kembali terlempar ke belakang. Bahkan kali ini lebih jauh, laksana sehelai daun kering diterbangkan angin. Tap! Tubuh Tunggadewi telah berhasil ditangkap pemuda berkumis tipis. Tanpa menunggu lebih lama lagi, tubuh gadis berpakaian kuning diletakkan di bahu kanannya. Sama sekali tidak dipedulikan jeritan Tunggadewi. Lepaskan aku, manusia terkutuk. Lepaskan. Tolong, guru. Tolong aku rontaan Tunggadewi langsung mengendur ketika tangan lari pemuda berkumis tipis ini menotok bahu kanannya. Dan gadis ini hanya dapat berteriak minta tolong. Tapi, siapa yang akan menolong Tunggadewi sementara, tubuh gurunya sendiri nelayan tenaga gajah tengah melayang lerang di udara, tanpa mampu berbuat sesuatu untuk menghentikannya tolong. Lepaskan aku. Manusia keji. Manusia jahat. Lepaskan aku sepanjang perjalanan saat dibawa lari pemuda berkumis tipis, Tunggadewi tak henti-hentinya berteriak. Padahal, sekarang dia telah berat jauh dari tempat semula. Hihihi. Berteriaklah, manis. Ingin kulihat, siapa yang dapat membebaskanmu dari tanganku, karpala. Hihihi sambut pemuda berkumis tipis yang ternyata karpala ini penuh kegembiraan. Aku yang akan membebaskan niadan mendadak saja terdengar suara keras menggelegar. Belum lagi gemas suara itu lenyap, mendadak sesosok bayangan berkelebat. Sekejap kemudian, di depan pemuda bernama karpala berdiri teka seorang pemuda berambut putih keprakan. Sikap pemuda yang tak lain area alis dewa arak ini terlihat angker. Hihihi pemuda berkumis tipis tertawa bergelak. Kemudian tawanya berhenti mendadak sambil mendengus. Kau, kau yang akan membebaskannya benar. Aku yang akan membebaskannya tanda sariah, tegas. Ternyata kau benar-benar manusia terkutuk. Menyesal dulu aku telah menolongmu dari tangan tiga orang pengejarmu. Kau ternyata orang yang memiliki watak hinahihihi karpala hanya tertawa terkekeh, kemudian menatap aria penuh selidik dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sepasang matanya yang berwarna merah darah tampak agak menyipit. Dahinya pun berkenyik dalam. Jadi, rupanya kau tokoh yang berjuluk dewa arak. Tidak berlebihan julukan itu. Kau memang memiliki kepandayan tinggi, Arya Buwana. Namamu, Arya Buwana, kan? Dan gurumu, Kigring Langit. Ayahmu, Teri Buwana. Dan ibumu, Sani. Kau mempunyai kekasih putri angkat Raja Nalanda di Kerajaan Bojong Gading. Melatihkan, namanya tapi, aku tahu kalau nama itu bukan nama aslinya. Bukankah dia bernama Seruni sepasang metu Arya Kontan terbelalak lepar? Mulutnya terbuka. Andai kata saat itu ada lalat, mungkin tanpa sadar pemuda berambut putih keperakan ini akan menelannya. Untuk pertama kalinya, Arya tidak bisa menyembunyikan gejolak perasaan yang melanda hati, sehingga tampak pada wajah Nia. Kau, siapa kau? Dan dari mana kau tahu semua itu desak Arya dengan suara terpata-beata? Perasaan kaget telah membuat suara pemuda berambut putih keperakan ini bergetar. Wajar saja kalau Arya terejut. Kalau orang tahu siapa dirinya, gurunya, dan ayahnya, dia tidak akan merasa heran. Karen hampir semua tokoh persilatan yang telah cukup mengenalnya, tahu mengenai hal itu. Tapi asal-usul Melati, siapa Melati sebenarnya Nia, dan nama ibunya Arya, tidak seorang pun yang tahu kecuali beberapa orang. Itu pun hanya orang-orang terdekat. Tapi, pemuda berkumis tipis ini ternyata mengetahuinya. Siapa sebenarnya pemuda ini paling tidak? Dari mana dia tahu akan hal itu? Kau kaget, Dewa Arak tanya Karpala bernada mengejek kau akan lebih terkejut lagi kalau aku menyebutkan secara jelas, siapa guru Melati. Bahkan asal-usulmu lima kau. Kau pasti mengadaat asru Arya, hampir berteriak kerenap rasa ankaet dan tidak percaya. Hihihi. Karpala tidak pernah omong besar teampah bukti, Dewa Arak. Kalau aku ingin bukti, baik segera ku jelaskan. Guru Melati adalah Kijulaga, dan tewas di tangan Ruk Samu RKA. Sedangkan Kakek Gurumu, Eyang Tapak Jati, tewas di tangan tiga macan lembah neraka di Gunung Jawi. Kau sendiri merupakan keturunan terakhir dari Kerajaan Pulau Es kau cucu dari Sang Gebuana. Sedangkan ayahmu, Tribuana, tewas di tangan Siluman Tengkorak Putih. Hihihi. Apalagi yang ingin kau ketahui, Dewa Arak. Hihihi ti, ti, tidak mungkin. Tidak mungkin. Mustahil. Dari mana kau tahu semua itu, Keparat. Dari mana kau mengorek keterangan itu desak Arya, dengan suara makin bergetar. Beberapa kali pemuda berambut putih keperakan itu hanya mengulang-ulang perataan ia. Dia terlampau kaed melihat kenyataan betapa Karpala tahu secara jelas semua riwayat keluarga Nia. Bahkan juga melati. Mungkin ada orang yang memberitahukannya. Kalau tidak demikian, dari mana aku, dari mana aku tahu semua itu, hahaha. Dewa Arak, bagi Karpala tidak ada perkara yang tertutup. Sekali lihat seseorang, aku tahu riwayat hidupnya. Hihihi pemuda berpakaian coklat itu tertawa bergelak. Sebuah tawa kemenangan melihat Arya di CKM kebingungan. Cukup keras Karpala mengatakan IA. Tapi, bagi Arya suara itu bagaikan berasal dari jauh hingga terdengar samar semar sekali. Terlalu halus. Bahkan sama sekali tidak tertang apotaknya. Arya bagai kehilangan akal melihat Karpala berhasil menelanjangi masa lalunya. Hei, pemuda berambut putih. Bukankah kau ingin menolongku? Mengapa malah termenung seperti ayam tertelan telurnya sendiri tiba-tiba Tunggadewi berteriak keras, membuat Arya tersadar dari ketermenungannya. Lepaskan gadis itu, Karpala. Kau tidak lebih dari seorang pengecut yang hanya berani menghadapi seorang wanita tidak berdaya. Lepaskan dia. Dan, kita bertarung secara jantan. Ingin ku buktikan kehebatan tokoh yang telah bersesumbar demikian hebhat tantang Arya, menyanjung sekaligus membanting Hihihi Karpala tertawa bergelak. Kau cerdik, dewa arak. Kau pura-pura memuji dan mengangkat angkat ke bank AAN pada diriku untuk mengambil keuntungan. Aku tahu, kau bermain-main akal-akalan. Tapi, sudah telanjur. Untuk membuktikan kalau aku bukan orang yang hanya berani terhadap wanita, dan juga untuk menghadapi tantanganmu secara jantan, biarlah aku rela ditipu Karpala mengulurkan tangan, menepuk-nepuk tubuh Tunggadewi. Kelihatan semelarangan saja, tapi gadis berpakaian kuning itu merasakan tenaga Nia kembali pulih. Jalan darahnya mengalir lancar, setelah totokan atas dirinya telah punah. Kelegaan hati Tunggadewi semakin berkobar ketika Karpala melemparkan tubuhnya, untuk memenuhi janji pada dewa arak. Tunggadewi yang telah bebas dari totokan, tidak ingin tubuhnya terbanting di tanah. Maka dengan menggunakan kelihayannya, kedua kakinya mendarat di tanah. Tanpa diberi pentah, Tunggadewi menyingkir. Gadis ini telah bisa mengetahui kalau pertarungan antara kedua tokoh akan berlangsung. Dia tidak ingin terkena serangan nyasar. Tunggadewi sendiri telah lama mendengar nama besar dewa arak yang menggemparkan. Bahkan menurut gurunya, kepandaian pemuda itu lebih tinggi daripada gurunya. Maka gadis berpakaian kuning ini bisa membayangkan kalau pertarungan akan berjalan lebih menarik daripada ketika pertarungan antara Karpala menghadapi gurunya. Sementara, dewa arak langsung bersikap waspada ketika melihat Karpala telah membebaskan Tunggadewi. Pemuda berambut putih keperakan ini langsung terkejut, saat melihat gerakan Karpala yang jauh berbeda dengan SAAT Aria menyelamatkannya deari kepungan tiga pemuda murid perguruan pedang halilintar. Pandang matu dewa arak yang tajam segera dapat mengetahui kalau pemuda berkumis tipis yang berdiri di hadapan ia memiliki kepandaian tinggi. Meskipun demikian, dewa arak belum yakin kalau belum membuktikannya sendiri lihat serangan Aria memperingatkan untuk menunjukkan kalau pertarungan telah siap dimulai. Sesaat kemudian, pemuda berambut putih keperakan ini telah melancarkan tusukan bertubi-tubi ke arah dada, ulu hati, dan pusar, menggunakan ujung-ujung jarinya. HMH pemuda berkumis tipis mendengus dengan tarikan wajah dean sinar mata memancarkan kemarahan. Dan seketika tangan kanan ia dikibaskan. Akibatnya, tubuh dewa arak terjeang ke belakang, seperti menabrak sebuah dinding kasat mata. Hanya berkat kemampuan ia yang tinggi, kekuatan yang membuat tubuhnya membalik berhasil dipatahkan. Dewa arak menatap wajah karpala dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pendekar muda ini tidak tergesa-gesa melakukan serangan susulan. Sebagai tokoh besar dunia persilatan, dia tahu ada hal-hal aneh tersembunyi di sini. Memang agaknya karpala ber tindak tidak jantan. Pemuda berkumis tipis itu tidak menghadapi serangannya secara langsung, tapi menggunakan ilmu gaib. Dan karena pernah mengalaminya sendiri, Arya jadi langsung mengetahuinya. Untuk jelasnya silakan baka serial dewa arak dalam episode, Penganut Ilmu Hitam. Rupanya kau mahir menggunakan ilmu-ilmu gaib. Karpala tebak Arya dengan suara serak diam-diam. Pemuda berpakaian ungu ini merasa bersyukur kalau tadi tidak menggunakan tenaga sepenuhnya dalam melancarkan serangan pertama. Dan itu didasari oleh ketidak keyakinannya kalau pemuda berkumis tipis ini memiliki kepandayan tinggi. Bahkan, dia hanya menggunakan jurus yang ada dalam ilmu sepasang tangan penakluk naga. Kau ingin tahu lebih banyak, dewa arak balas karpala. Akanku tunjukkan yang lebih banyak. Tapi sayang, kemampuanku masih terbatas. Tapi, tak lama lagi kau akan melihat kemampuanku yang sebenarnya. Dan kau akan terkejut karenanya. Karena, tidak ada seorang pun yang akan dapat mengalahkanku. Apalagi, seorang tokoh hijau sepertimu. Hahaha. Dan sedikit tambahan, kau jangan merasa bangga dengan bisa menebak kalau aku menggunakan kemampuan gaib, dewa arak. Itu hanya sebagian kecil saja. Lihat. Aku menyerangmu kini sepasang merah. Tungga Dewi pun terbelalak lepar ketika melihat pemandangan yang terlihat di depannya. Tampak dewa arak tengah sibuk sekali bergerak ke sana kemari. Beberapa kali, gerakannya seperti orang menangkis ataupun mengelak. Tapi, tak jarang pula seperti orang tengah melakukan eserangan. Yang membuat Tungga Dewi kaget adalah karenat tidak ada lawan yang dihadapi Arya. Karpal A sama sekali tidak melakukan serangan. Dia hanya berseru keras seperti memberi peringatan, kalau sedang menyerang. Padahal, sejak tadi hanya berdiri diam di tempatnya. Bahkan, pemuda berkumis tipis itu sempat-sempatnya mengedipkan sebelah mata pada Tungga Dewi sambil menyeringai lepar. Sementer BE berapa tombak di depannya, tampak Dewa Arak yang tengah sibuk bertarung. Hihihi. Apa yang tengah kau lakukan, Dewa Arak? Siapa yang kau hadapi Karpala mengeluarkan seruan demikian, ketika Dewa Arak telah bertarung hampir 20 jurus menghadapi lawan yang tak terlihat. Napas pemuda berambut putih keperakan itu agak memburu karena, lawan semua yang dihadapi mengajaknya bertarung cepat dan dengan pengerahan tenaga dalam penuh. Ucapan Karpala membuat lawan semua yang dihadapi Dewa Arak mendadak lemniap. Maka seketika Dewa Arak menghentikan perlawanannya dengan matul, T. Ampak terpelalak sepentar. Dia melihat, Karpala berdiri senakniap beberapa tombak darinya. Padahal, pemuda berkumis tipis itu tidak terlihat berpindah dari tempatnya bertarung. Tapi ketika melihat wajah Karpala yang tidak berpeluh seperti bayangan Karpala yang jadi lawannya langsung bisa disadari kalau untuk KE2K alinya berhasil dipengaruhi ilmu gaib. Dua kali terkena pengaruh ilmu gaib Karpala, membuat Dewa Arak mulai waswas. Dia tidak yakin akan dapat menandingi, apalagi mengalahkan pemuda berkumis tipis ini. Dan apabila kalah, itu berarti keselamatan Tungga Dewi terancam. Lebih baik kau pergi dari tempat ini, di sana. Dia terlalu lihai. Bukan tidak mungkin aku akan kalah di tangannya. Mumpung itu belum terjadi, lebih baik segera pergi tinggalkan tempat ini Tungga Dewi hampir terlonjak kaget mendengar peringatan seperti itu di telinganya. Dia tahu, suara itu milik Dewa Arak. Dari suara itu memang telah dikenalnya sewaktu pemuda berambut putih keperakan ini terlibat percakapan dengan Karpala. Tapi, mungkinkah itu padahal, jelas-jelas terlihat kalau bibir pemuda berakaian ungu itu tidak bergerak sama se-kali. Bukankah orang yang mengirimkan suara dari jauh, mulutnya akan berkemak kemik. Tapi, mengapa Arya tidak sama sekali tunggu apalagi, nisana kembali suara Dewa Arak mengaung di pinggir telinga Tungga Dewi. Apakah kau ingin tertangkap olehnya lagi ingat? Apabila itu terjadi, aku tidak akan sanggup untuk membebaskanmu. Karilah kesempatan di saat aku akan membuatnya sibuk Hih Tungga Dewi melihat Dewa Arak menghentakkan kedua tangannya ke arah Karpala. Meski jaraknya agak jauh, gadis berpakaian kuning ini merasakan adani ahembusan angin panas menyebar ke tempatnya berdiri. Dan gadis ini jadi takjub bukan kepalang, melihat kedasyatan serangan jarak jauh Dewa Arak. Hanya saja, dia tidak tahu kalau sebenarnya Dewa Arak telah menggunakan ilmu belalang sakti dalam jurus pukulan belalang. Dengan sikap tenang, Karpala menjulurkan tangan kanannya ke depan, sedikit lebih tinggi dari kepala. Kemudian, tangan itu digerakan mendatar ke kiri sejauh setengah tombak. Lalu, digerakan ke bawah, mendatar lagi ke e kanan, dan naik ke atas. Pemuda berkumis tipis ini seperti tengah membuat empat persegi panjang di depan tubuhnya. Kemudian, blam, Dewa Arak kontan terperanjat ketika melihat pukulan jarak jauhnya meluncur kembali ke arahnya. Beru angin keras berhawa panas menyengat langsung mendahului menyambar, sebelum serangan itu sendiri tiba. Ya, pukulan jarak jauh Dewa Arak berpalik seperti menghantam dinding karet yang kasat mata. Dewa Arak telah tahu kedasyatan pukulan jarak jauhnya, dan tentu saja tidak ingin jadi korban. Maka Arya segera melompat ke atas, sehingga pukulan jarak jauhnya yang berbalik meluncur air lewat di bawah kakinia, langsung menghantam sebatang pohon besar hingga tumbang dan hangus seperti tersambar petir. Hihihi, sebuah ilmu pukulan jarak jauh yang hebat, Dewa Arak, akan berakibat mengiriskan. Bahkan menjadi pembicaraan hangat di dunia persilatan, apalagi yang menjadi korban atalah tuannya sendiri Ejek Karpala. Dewa Arak tersenyum pahit. Sama sekali tidak dipedulikannya Ejekan Lawania, sungguh pun terasa panas hatinya. Kau telah meniarang S. Ebaniak dua kali, Dewa Arak. Tapi, aku baru sekali. Maka aku masih mempunyai kesempatan untuk menyerangmu sekali. Bersiaplah, Dewa Arak. Dewa Arak merasakan detak jantungnya memukul lebih cepat. Hatinya terasa tegang bukan kepalang. Pemuda berambut putih keperakan ini sudah bisa memperkirakan kedasyatan serangan yang akan dikirimkan Karpala. Tapi belum juga pemuda berpakaian coklat itu menyerang. Kring, kring, kring. Mendadak terdengar bunyi bergemerin cing-nyaring. Tidak terlalu keras. Tapi karena saat itu tengah dilingkupi kesunyian, bunyi itu jadi terdengar jelas. Dan Arya S. Sama sekali tidak mempedulikan bunyi itu. Perhatiannya tengah terpusat pada serangan yang akan dilancaran Karpala. Dan memang, Dewa Arak tidak berani berlaku. Simbrono terhadap seorang lawan seperti Karpala yang diketahuinya banyak memiliki ilmu gaib. Namun, tidak demikian halnya Karpala. Begitu mendengar bunyi berkerincingan tadi, wajahnya kontan berubah hebat. Dan Arya yang bermata tajam langsung melihatnya. Ternyata wajah Karpala berubah pucat pasi. Sinar matanya pun meliar, menampakkan kegelisahan yang sangat. Rupanya kau masih beruntung, Dewa Arak. Nyawamu tidak jadi melayang hari ini. Aku masih mempunyai urusan yang jauh lebih penting daripada ini setelah berkata demikian, Karpala melesat meninggalkan tempat itu. Hanya dalam beberapa kali lesatan, tubuhnya telah begitu jauh dan lama kelam AAN lenyap di telan keremangan hutan. Hahaha Arya menghembuskan nap AS antara lega dan kecewa. Di satu sisi dia merasa berpantang untuk memaksa seorang lawan yang tidak mau bertarung. Dan di sisi lain ada perasaan bersyukur di hati Arya, melihat Karpala pergi. Karen Adewa Arak sendiri memang tidak yakin akan mampu menghadapi tokoh yang menggiriskan itu. Mengapa kau masih di sini, di sana? Apakah kau tidak tahu betapa berbahaya nih? Kalau aku kalah, apalagi tewas oleh Karpala, kau akan kembali menjadi tawanan tegur Arya ketika melihat Tungga Dewi masih berdiri di situ. Aku bukan seorang pengecut yang tega meninggalkan penolongku menghadapi bahaya sendirian. Apabila kau mati, aku tidak ingin hidup. Pantaskah aku melarikan diri, padahal orang yang menolongku berjuang mati-matian. Bagi buruku, dia akan marah besar padaku sambut Tungga Dewi, mantap. Perasaan mendongkol di hati Arya yang tadi sempat timbul meski hanya sedikit, langsung menguap. Sikap Tungga Dewi yang ksatna itulah yang menyebabkan ni ademikian. Ternyata, Tungga Dewi adalah seorang gadis yang tahu berterima kasih. Seorang gadis berjiwa ksatna yang sudah pasti merupakan seorang murid tokoh besar persilatan. Aku rasa tidak demikian, Nisanak. Aku tidak yakin kalau gurumu akan marah. Sebagai seorang tokoh besar, beliau pasti berpikir panjang. Tidak ada gunanya terus melawan, kalau kenyataan musuh jauh lebih kuat. Itu bukan pengecut namanya, Nisanak. Tapi, bijaksana. Justru kalau melawan terus, akan mengakibatkan kematian sia-sia kila Arya sambil tersenyum lebar. Sikap Tungga Dewi yang keras hati, mengingatkannya akan sikap melatih, kekasihnya. Namaku Tungga Dewi, Dewa Arak. Ku rasa lebih baik kau panggil namaku saja, pinta Tungga Dewi sambil menyebutkan namanya. Dan, dari mana kau bisa tahu kalau guruku seorang tokoh besar melihat sikapmu, nih, eh, Dewi. Kalau muridnya bersikap demikian ksatria, tentu mempunyai seorang guru yang ksatria pula. Boleh ku tahu nama atau julukan beliau namaku sendiri, Arya. Arya Buwana. Jadi, kau tidak perlu memanggilku Dewa Arak lagi, nah. Begini kan lebih baik, Dewa, eh. Arya, seletuk Tungga Dewi gembira. Oh ya, guruku sering membicarakan dirimu dengan penuh kebanggaan. Beliau mengagumimu. Bahkan beliau menyuruhku agar bersikap sepertimu. Oh ya, beliau berjuluk nelayan tenaga gajah, ah. Kiranya kau murid tokoh sakti yang pandai renang itu, Dewi desah Arya kaket kau mengenal guruku, Arya tanya Tungga Dewi. Gembira melihat tanggapan pemuda berambut putih keperakan itu. Mengenal ni asih, tidak. Tapi, nama besar gurumu telah lama ku dengar. Bukankah beliau, merupakan salah satu di antara datuk-datuk dunia persilatan? Dan waktu itu maksudku, puluhan tahun lalu kalau tidak salah, 20 tahun yang lalu gurumu telah mengukir nama besar dalam dunia persilatan. Bahkan sampai sekarang, julukannya masih bergaung. Beliau ditakuti dan disegani tokoh-tokoh dunia persilatan, terutama dari golongan hitam, Kilah Arya. Julukan beliau masih terkenal. Padahal, tokoh-tokoh besar 20 tahun yang lalu, sebagian besar tidak terdengaren amanya lagi. NG, Guraksa dan Kuru Sanca mereka adalah dua di antara datuk-datuk yang telah tidak terdengar namanya lagi. Guruku juga pernah bercerita tentang dua tokoh itu, Arya. Tapi, menurut cerita beliau, Guraksa dan Kuru Sanca adalah tokoh, maksudku datuk golongan hitam, bantah Tunggadewi, bermaksud memperbaiki. Apa yang dikatakan gurumu memang benar, Dewi? Aku juga mendengar nih ademikian, sahut Arya menganggukan kepala. Tapi, mendadak pemuda itu tersentak kaed, sehingga membuat Tunggadewi merasa heran kerenanya. Dan sebelum, gadis berpakaian kuning ini berkata apa-apa, Dewa Arak telah lebih dulu menatapnya. Mengapa aku demikian pelupa ada apa? Dewa Arak tanya Tunggadewi melihat sikap Arya, membuat gadis itu lupa, sehingga menyapa Arya dengan julukan. Bunyi kerincingan itu, jawab Arya sambil mengarahkan pandangan ke sekitar Nia. Tapi, di sekitar tempat itu tidak terlihat apa-apa. Bahkan bunyi kerincingan itu sudah tidak terdengar lagi. Percakapan dengan Tunggadewi membuatnya tidak ingat akan bunyi kerincingan. Kau tadi mendengar bunyi itu, Dewi tanya Dewa Arak. Tunggadewi mengangguk. Memang kenapa, Arya kau tidak tahu? Tanya Arya setengah tidak percaya. Bunyi kerincingan itulah yang membuat Karpala melarikan diri. Dia takut pada bunyi kerincingan itu ah, begitukah Tunggadewi kaget. Kalau begitu, kita berpisah di sini, Dewi. Aku ingin mencari pemilik kerincingan itu. Ingin ku singkap mengapa Karpala yang demikian sakti, kelihatannya memendam rasa takut terhadap bunyi itu. Siapa gerangan tokoh yang memakainya? Aku ikut, Arya. Seletuk Tunggadewi cepat. Tapi, Arya mencoba menolak. Jangan khawatir, Arya selak Tunggadewi. Aku bisa menjadi diri. Percayalah. Aku tidak akan merepotkanmu. Lagi pula, siapa tahu dalam perjalananku bertemu guruku. Oh, ya. Kau belum tahukan kenapa aku bisa ditangkap Karpala terpaksa Arya menggeleng. Kalau begitu, aku akan menceritakan ia sambil kita mencari pemilik kerincingan itu. Bagaimana kalau kau tidak sudi melakukan perialanan bersama kusih tidak apa-apa, tapi, Dewi. Mungkin arah kita akan berlawanan. Dan, kau menempuh arah mana, Arya selak Tunggadewi, cepat. Sama sekali tak dipedulikannya ucapan pemutabarakaian ungu itu yang belum selesai. Utara, jawab Arya, setelah tercenung sejenak kalau begitu kita sama-sambut Tunggadewi, dengan wajah berseri. Tentu saja aku tidak akan memaksamu untuk terus bersama, Arya. Begitu bertemu pemilik kerincingan yang kau maksud, dan jika nanti arah yang kita tuju berbeda, kita berpisah. Bagaimana Arya mengeluh dalam hati. Gadis berpakaian kuning ini memang terlalu pintar untuk membuat orang terpojok. Tentu saja sekarang, Arya tidak mempunyai alasan untuk menolak. Toh, kebetulan mereka menempuh arah perjalanan yang sama. Kalau begitu, mari kita bergegas, Dewi. Aku khawatir, pemilik kerincingan itu telah pergi jauh, ujar Arya. Sesaat kemudian, Arya dan Tunggadewi telah melesat meninggalkan tempat itu. Dewa Arak yang semula merasa khawatir kalau dengan Adania murid nelayan tenaga gajah itu perjalanan Nia akan terhambat, menjadi besar hatinya ketika mengetahui Tunggadewi benar-benar membuktikan tekadnya. Gadis ini ternyata memiliki ilmu meringankan tubuh yang telah tinggi, sehingga Arya tidak terlalu banyak mengurangi kecepatan larinya Nia Maria memang seorang pendek armuda berpengalaman. Maka meski hanya mendengar sebentar, dia bisa memperkirakan asal bunyi kerincingan tadi. Dan, ke arah mana menghilangnya. Tak heran kalau tak lama kemudian, bunyi kerincingan itu kini sudah terdengar lagi di depannya. Memang masih samar. Tapi telah cukup membesarkan hati kalau arah Yeang ditujunya sudah benar. Kita berhasil, Arya, ujar Tunggadewi yang berlari di sebelah kiri Arya. Nada suara gadis itu menyeratkan kegembiraan besar, tapi mengundang iba pemuda berpakaian ungu itu. Deru nafas yang hebat, menjadi pertanda ka alau sejak tadi Tunggadewi berlari sampai di batas terakhir kemampuan Nia. Hal ini membuatnya cepat lelah. Tapi yang membuat hati Arya kagum, tidak sedikit pun Tunggadewi menambahkan kelelahan Nia. Apalagi sampai mengeluh. Murid nelayan tenaga gajah ini memang membuktikan ucapannya, kalau tidak akan merepotkan Dewa Arak. Rasa iba itulah yang membuat Arya mengendurkan kecepatan larinya sedikit agar Tunggadewi tidak mengerahkan kemampuannya. Toh sampai habis, bunyi kerincingan itu sudah terdengar, bahkan semakin jelas. Dan berarti, jejak pemilik kerincingan itu sudah diketahui. Namun, kini bunyi kerincingan itu sekarang sudah tidak terdengar lagi. Sehingga membuat Arya ak-ak gelisah. Meski demikian, kecepatan larinya tetap tidak ditambah. Arah yang dituju adalah tempat yang tadi terdengar bunyi kerincingan terakhir kali. Di saat Arya hampir putus asa, bunyi kerincingan itu terdengar lagi. Bahkan jauh lebih nyaring, pertanda jaraknya telah dekat Arya dan Tunggadewi sampai berpandangan saking gembiranya. Dengan semangat baru yang kembali muncul, sepasang anak muda ini mengayunkan kaki ke arah asal bunyi kerincingan tadi. Lagi iagi bunyi kerincingan itu lenyap. Tapi, Arya dan Tunggadewi tidak kebingungan lagi, karena telah mempunyai patokan untuk mengejar. Dan sebentar kemudian, sepasang anak muda berwajah lelok ini telah melihat sesosok tubuh di kejauhan, berjarak tidak kurang dari 20 tombak. Meski jarak masih cukup jauh dan sosok itu berdiri memunggungi, Dewa Arah dapat memperkirakan kalau sosok itu ternyata seorang perempuan tua. Pakainya sederhana bercorak kembang-kempang rambutnya yang putih campur hitam tampak digelung ke atas. Dan kini jelas terlihat oleh Arya. Sosok berpakaian kembang-kembang yang diduga Arya seorang perempuan tua itu, tengah berdiri di depan sekumpulan tanaman sambil bersenandung. Kedua tengannya yang ke riput dan kecil, memetiki beberapa tumbuh. Tumbuhan di depannya dan dimasukkan ke dalam keranjang kecil di pergelangan tangan kirinya. Terkadang yang diambil pucuk daunnya, buahnya, dan tidak jarang kulit pohonnya. Hanya seali lihat Dewa Arah bisa menduga kalau sosok yang diduga seorang perempuan tua itu tengah mencari tumbuh-tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai ramuan pengopatan. Beberap atombak sebelum Arya dan Tunggadewi tiba di dekatnya, sosok berpakaian kembang-kembang itu berbalik. Kedatangan Dewa Arah dan murid nelayan tenaga gajah itu rupanya telah didengar nih ah. Sosok berpakaian kembang-kembang yang ternyata benar seorang nenek itu, tersenyum. Sehingga mulutnya yang keriput memperlihatkan barisan gigi yang sudah tidak bergigi lagi. Maafkan kalau kami mengganggumu, nek, Arya buru-buru angkat bicara sambil tersenyum lebar. Pemuda berambut putih keperakan itu khawatir kalau nenek berpakaian kembang itu menduga yang tidak-tidak. Maka buru-buru mendahului. Tapi, percayalah. Kami tidak memiliki maksud jelek, sambung Dewa Arah. Benar, nek, timpal Tunggadewi. Kami tidak bermaksud jelek. Namaku Tunggadewi. Dan ini kawanku, Arya. Tapi, julukannya di dunia persilatan tidak main-main lho, nek ah. Kawanku ini memang gemar bercanda, nek, potong Arya buru-buru. Dewa Arah khawatir, Tunggadewi akan segera memperkenalkan julukannya. Tunggadewi memang mirip melatih, gemar bertindak gegabah dan suka menonjolkan diri. Tapi anehnya, Arya yang selalu ditonjolkan. Bukan diri gadis itu sendiri. Padahal, bukan tidak mungkin kalau sikap gegabah ni ah akan membawa Arya pada permusuhan yang tidak diinginkan. Siapa tahu, nenek berpakaian kembang-kembang itu mempunyai hubungan dengan tokoh sesat yang pernah tewas di tangan Arya. Misalnya, hai 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 nenek berpakaian kembang-kembang itu tertawa. Terlihat lucu, Karen A sudah tidak memiliki gigi lagi. Bahkan suaranya terdengar aneh di telinga. Kawanmu itu tidak bercanda, nak Arya. Siapa sih, yang tidak kenal Dewa Arak yang telah membuat kolong langit geger? Hai hai hai. Selamat bertemu denganku, Dewa Arak. Kau emang telah kutunggu-tunggu, kata nenek itu. Arya kontan melongo. Sambutan nenek berpakaian kembang-kembang itu sama sekali tidak disangka-sangka. Sehingga, membuatnya kebingungan. Bahkan Tunggadewi pun agak heran. Hanya saja Karen A sikap lincahnya, perasaan itu cepat terusir. Agar kedudukan kita sama lebih baik ku perkenalkan diri. Namaku Lestari, Arya. Oh, ya. Berbicara sambil berdiri tidak enak. Lebih baik kita berbicara di sana saja. Tanpa memberi kesempatan pada Arya atau Tunggadewi untuk memberikan tanggapan, nenek yang mengaku bernama Lestari mengayunkan kakinya menuju sebatang pohon besar. Dan kebetulan, pohon itu mempunyai akar yang menonjol keluar dari dalam tanah. Tempat yang dipilih nenek Lestari ini ternyata cocok untuk duduk sambil berbincang-bincang. Arya dan Tunggadewi saling berpantangan, sebelum akhirnya mengikuti kemauan nenek Lestari. Sebentar kemudian, ketiga orang ini telah duduk bersama di atas akar pohon itu. Aku belum mengerti maksud ucapanmu tadi, nek. Bisakah kau menjelaskannya pinta Arya, setelah memberi kesempatan nenek berpakaian kembang itu untuk beristirahat sejenak. Masalah penjelasan urusan gampang, Arya jawab nenek Lestari bernata mermahkan. Yang penting searang, kata anak maksud tujuanmu, Arya. Apalagi bersama Tunggadewi ini. Aku yakin, kau tidak kebetulan saja berat di sini. Apakah kau memang bermaksud menemuiku? Memang begitu, nek, sahub Arya mengangguk. Lelau dewa arak menceritaan semua kejadian yang dayalami bersama Tunggadewi. Tentu saja, tentang cerita mengenai Tunggadewi yang dilarikan karpala sejak bersama nelayan tenaga gajah tidak diceritakan. Karen A, gadis berpakaian kuning itu sendiri baru saja menceriakan ia pada Arya. Dan lagi, Arya merasa tidak berhak menceritaannya. Seorang pemuda berkumis tipis ulang nenek Lestari, ketika Arya telah menelesaikan ceritanya. Dia takut mentengarkah rincinganku. Aneh. Kau tahu, mengapa Arya tidak? Nek sahut Arya, menggelengkan kepala. Karena ingin tahu jawabannya itulah aku ingin menemuimu, nek. Kupikir, kau mengetahuinya. Dia sakti bukan kepalang, nek. Maksudku, ilmu-ilmu gaibnya. Karen A, ilmu silatnya kulihat belum digunakannya kau membuatku pusing. Arya, gumam nenek Lestari bernada mengomel, tapi tidak marah. Mana mungkin ada seruang tokoh muda takut hanya karena mentengar bunyi kerincinganku. Padahal, aku tidak pernah mengukir nama besar dalam dunia persilatan dengan sepak terjangkuh seperti yang kau lakukan misalnya. Dan lagi, sepengok tahuanku kerincingan ini, maksudku, memang untuk menakut-nakuti seseorang. Karen A, kerincingan ini telah dikelilingi pamer sedemikian rupa, sehingga membuat seorang tokoh akan lemah tenaga nih A. Hilang kemampuannya. Jangan yang an, kerin A itulah pemuda berpakaian coklat itu melarikan diri. Namanya, A. Mengapa mendada aku lupa namanya? Arya menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Kau ingat nama pemuda berkumis tipis itu, Dewi. Tungga Dewi melengat. Sepasang alisnya dikerutkan dalam-dalam, dalam upayanya berpikir keras untuk mengingat-ingat nama itu tapi, seperti juga Arya, ditidak ingat sama sekali. Entahlah, Arya. Tadi, aku memang ingat betul. Dan entah mengapa mendadak lupa. Padahal, aku bukan sejenis orang pelupa losahut Tungga Dewi tanpa kebingungan sekali. Sudahlah. Kalau tidak ingat, tidak usah terlalu dipikirkan. Lagi pula, siapa yang ingin mengetahui namanya hanya saja, perlu kutekankan sekali lagi, Arya. Kerincingan ini ialah benda peninggalan leluhurku yang kudapat dari ayahku. Kalau tidak salah, kerincingan ini sudah berumur hampir 500 tahun. Dan kerincingan ini dibuat memang untuk melumpuhkan seseorang yang memiliki ilmu-ilmu menggiriskan. Tidak ada suatu kekuatan pun yang dapat membunuh atau melumpuhkannya, kecuali kerincingan ini. Tapi benda ini pun hanya mampu melumpuhkannya sepentar. Jadi, singkatnya orang itu tidak bisa dibunuh jelas Nenek Lestari. Pandangan Arya dan Tunggadewi tanpa sadar beralih ke kerincingan yang melilit pergelangan tangan dan kaki Lestari. Kerincingan itu mirip lalang tangan dan gelang kaki. Hanya saja tersusun dari logam kosong sebesar mata, di dalamnya berisi baja bulat kecil padat. Setiap kali tangan dan kaki itu bergerak, kerincingan pun berbunyi nyaring. Dan sepasang anak muda ini jadi takjub, setelah mengetahui kerincingan itu telah berumur 500 tahun. Bisa kau ceritakan tokoh yang luar biasa itu, Nek tanya Arya, makin tertarik. Sementara dalam hati, Dewa Arak tidak percaya kalau ada seorang manusia yang tidak bisa dibunuh. Mustahil. Arya yakin, setiap ilmu ada kelemahan nih A. Baiklah. Kalau tidak kuceritaan, kalian akan terus penasaran. Sekarang, diengarkan baik-baik, Nenek Lestari termenung sejenak. Diingat-ingatnya cerita yang akan diuraikan pada Arya dan Tunggadewi. Cerita yang didengar dari mulut leluhurnya. Sekitar 500 tahun yang lalu, di dunia persilatan meraja lelah seorang tokoh hitam yang keji dan ganas. Setiap hari, selalu jatuh korban pembunuhan, tidak peduli laki atau perempuan. Kalau tidak salah, malah jumlahnya lebih dari 50 orang. Yang jelas, dia membutuhkan 10 tong besar darah yang segar untuk dituangkan ke dalam lubang di sebuah gunung. Sayang aku lupa nama gunung itu, Arya dan Tunggadewi saling berpandang dengan tengkuk meremang. Tokoh hitam itu pasti tidak waras. Nenek Lestari tidak mempedulikan kedua anak muda itu. Setelah menelan ludah untuk membasahi tenggorokan yang kering, ceritanya dilanjutkan. Dunia persilatan Geiger. Para tokoh golongan putih angkat senjata, bersepakat untuk melenyapkan sumber kekejian itu. Tapi, tokoh keji itu ternyata memiliki kepandayan luar biasa. Banyak tokoh pendekar yang bermaksud baik itu roboh di tangannya. Tewas, dan kemudian menjadi tambahan darah yang dibutuhkan. Bisa kau perkirakan, Arya, Tunggadewi. Sekali tokoh keji itu turun tangan, penduduk satu desa langsung lenyap. Karen A, Merah semua dibantai dan darah Nia ditampung dalam 10 tong. Hanya dalam beberapa minggu, ribuan orang telah menjadi korban tindakan kejinya. Tapi tokoh-tokoh pendekar ini tidak membuat putus asa. Merah mencari tahu, mengapa tokoh keji itu melakukan tindak kebiadaban demikian. Kemudian Nenek Lestari menghentikan ceritanya sejenak suasana jadi hening. Sepertinya, Dewa Arak dan Tunggadewi tengah membayangkan, betapa menggiriskan tokoh keji itu. Ternyata tokoh keji itu seorang pengabdi dan pemuja esetan. Penguasa gunung yang tadi aku lupa namanya. Dan korban-korban darah 10 tong itu diperuntukkan sebagai persembahan, agar dia diberikan ilmu kepandaian tinggi. Dan kenyataannya, tokoh itu memang memiliki kepandaian tinggi. Dan tidak masuk akal. Dia mampu mengetahui segala sesuatu mengenai seseorang, hanya sekali lihat saja. Tahu keluarganya, asal-usulnya, guru, ilmu-ilmu yang dimiliki, dan kelemahannya. Di samping itu, dia memiliki banyak ilmu gaib dan kesaktian lain. Bahkan juga tidak mempan segala macam senjata, walau senjata itu terkena lampu menangkal ilmu-ilmu hitam. Pokoknya, tokoh keji itu meraja lelah tanpa tertandingi, tunggu sebentar, nek selak Arya ketika nenek Lestari menghentikan cerita. HMMM nenek berpakaian kembang-kembang itu hanya bergumampelan sebagai sambutannya. Pemuda berpakaian coklat yang kuceritaan tadi juga memiliki kemampuan seperti yang kau utarakan itu, nek, dan mampu menebak asal-usulku. Bahkan semua yang berhubungan dengan kututur Arya, dengan jantung berdetak kencang. Benar, nek ucap Tunggadewi membenaran. Aku mendengar niaraut wajah nenek berpakaian kembang-kembang berukah hebat. Terlihat jelas adanya kekhawatiran di sana. Sampingkan dulu masalah itu. Kita teruskan cerita sebelum aku lupa ujar nenek Lestari. Terdengar agak bergetar suaranya. Bahkan bibirnya pun bergetar. Beberapa tokoh golongan putih yang terkenal di masa itu, tanpa mengenal lelah berusaha mencari keromelani apkan tokoh keji itu. Perguruan-perguruan besar mengutus muridnya untuk mencari pertapa-pertapa sakti yang memiliki ilmu gaib, untuk dapat digunakan menghadapi ilmu gaib tokoh keji itu. Tapi, semuanya hancur berantaan. Merah semuanya tewas. Bahkan dukun-dukun ahli kebatinan diminta bantuannya mencari ilam, untuk mengetahui kelemahan ilmu tokoh keji itu. Tapi, sekali lagi mereka semua niat tewas secara mengerikan area mengerling Tunggadewi. Tampak wajah gadis berpakaian kuning itu menyeratkan kengerian. Sementara pemuda berambut putih keperakan ini pun merasakan betap adasyatnya kepandaian tokoh keji itu, meski hanya dari cerita nenek lestari. Akhirnya, di sebuah masjid, seorang tokoh persilatan golongan putih yang baru selesai bershalat tahajud untuk meminta petunjuk, bertemu seorang kakek yang wajahnya tidak tampak jelas. Tapi kakek itu mengenakan pakaian panjang serpap putih sampai hampir kelutut. Kepalanya tertutup lilitan-lilitan kain. Kakek yang sekujur tubuhnya seperti bersinar itu memberi petunjuk padanya, untuk menemui orang-orang yang akan ditunjukkannya. Sementara, orang-orang yang dipilih kakek aneh itu sendiri, malam itu juga langsung bermimpi. Dalam mimpi, mereka bertemu kakek yang sama dan diberi petunjuk bagaimana kera mengalahkan tokoh keji yang meraja lelah itu, dan tokoh yang dipilih kakek aneh itu adalah leluhurmu. Bukankah begitu, nek tebak tungga Dewi, tidak sabar. Tidak tepat benar. Meskipun, memang tidak salah jawab nenek Lestari. Lo tungga Dewi melongo. Bukankah leluhurmu yang telah mengalahkan tokoh keji itu ada nada penasaran dalam pertani AAN tungga Dewi yang lebih cocok beruat kecaman ini. Arya hanya berdiam diri. Tapi sepasang matanya menyiratkan tuntutan. Pemuda berambut putih keperakan ini memang menduga sama seperti tungga Dewi. Tidak hanya leluhurku jawab nenek Lestari. Masih ada dua tokoh lain yang juga mendapat petunjuk kakek aneh itu. Berkat petunjuk kakek aneh itu pula mereka bisa bertemu, berkumpul. Bahkan ketiga kakek, yang salah satunya adalah leluhurku, berhasil membunuh tokoh keji itu. Tapi, sebuah kenyataan tidak terduga terjadi. Ternyata tokoh keji itu meski mati, tapi tetap hidup. Mungkin karena dia telah menjadi pengabdi setan, sehingga meski mati, sewaktu-waktu bisa bangkit kembali. Rohnya dapat masuk ke dalam diri seseorang. Dan, astaga, mengapa aku demikian pelupa ada apa, nek Arya dan tungga Dewi yang sempat terjingkat ke belakang ketika melihat nenek berpakaian kembang-kembang ini terjingkat seperti disengat tular berbisa. Pemuda yang kalian het api itu pasti titisan tokoh keji itu. Dan ini berarti roh tokoh keji itu telah masuk ke dalam diri pemuda berpakaian coklat. Ya, tidak salah lagi seru nenek lestari keras sambil bangkit dari duduknya celaka. Celaka. Malah petaka besar pasti akan terjadi kembali. Dan aku tidak mampu berbuat sesuatu. Dengan mudah tokoh keji itu dapat membunuhku jangan khawatir, nek. Percayalah. Tokoh keji itu tidak akan dapat bertindak semaunya. Bukankah nenek telah mendapat bekal kerincingan sakti ini hibur Arya menenangkan hati nenek lestari. Kau tidak tahu kedasyatan tokoh keji itu, Arya keluh nenek lestari. Kalau mentengar cerita ayahku, yang jauh lebih pintar bercerita daripada aku, kau akan merasa ngeri. Kau tahu, dari jarak jauh, tokoh keji itu mampu membunuhku. Dia dapat memerintahkan orang untuk membunuh orang lain, hanya dengan pikiran. Bahkan dari jarak jauh. Asal syaratnya orang yang diberi perintah dikenali wajah dan namanya. Misalnya, kau ini. Bisa saja diperintahkan tokoh keji itu untuk membunuhku. Kau tidak akan bisa melawan pengarah perintah itu, Arya-Arya yang baru hendak membantah jadi mengurungkan niatnya begitu mendengar penek asan nenek lestari yang terakhir. Tapi, kan dia tidak tahu kalau kau bersamaku saat ini mengapa harus khawatir, nek bantah Arya. Kau terlalu mermehkan kemampuan niat, Arya omel nenek lestari. Dia bisa tahu berada di mana orang yang dicarinya, hanya dengan melihat sebuah tong berisi air dean beberapa jenis kembang. Di situ, akan terpampang orang yang dicari niat. Di mana adanya? Dan, bersama siapa? Jelas Harya merasakan kerongkongannya seperti tercekik mendengar penjelasan panjang lebar nenek lestari. Kalau benar demikian, benar benar berbahaya tokoh keji itu. Pantas kalau ratusan tahun yang lalu, dunia persilatan bisa geger. Menurut leluhurku, tokoh keji itu tewas untuk selama-lamanya, apabila keturunan dari tokoh-tokoh yang dulu melenyapkannya bersatu. Dan itu pun harus dibantu oleh seorang pendekar muda yang telah muncul dalam dunia persilatan. Seorang pendekar yang berjuluk Dewa Arak. Tapi, bagaimana mungkin hal itu terlaksana? Aria aku tidak tahu, di mana keturunan pemusnah tokoh keji itu dan apakah merah benar BNR atau waktu 500 tahun sudah cukup untuk melenyapkan silsilah seseorang. Dan bila itu terjadi, bagaimana mungkin tokoh keji itu bisa dilenyapkan? Lagi pula, andai kata dua keturunan dari tokoh-tokoh yang menewaskan ia masih ada, tokoh keji yang telah menitis kembali itu tidak akan tinggal diam. Dia akan mencari care untuk membinasakan. Aku yakin itu. Dengan kemampuan yang dimilikinya, dia akan lebih beruntung dibanding kami Arya dan Tunggadewi saling berpandangan. Dalam sorot metu gadis berpakaian kuning itu terlihat kengerian yang menggelekat. Dan Arya pun memakluminya. Karena dia sendiri juga merasa tegang bukan kepalang Dewa Arak yakin cerita IU ada benarnya. Dan ini terbukti ketika bertarung dengan pemuda berkumis tipis itu. Apakah, roh tokoh keji itu akan berdiam selamanya di dalam raga pemuda berkumis tipis itu? Nek tanya Arya, setelah tercenung beberapa saat. Ah! Hampir saja aku lupa. Untung kau mengajukan pertanyaan amat bagus, Arya puji nenek Lestari, gembira. Begini, Arya. Meski roh tokoh keji itu mampu berbuat banyak dalam raga yang disusupinya, tapi tetap saja mempunyai keterbatasan. Jelasnya, di dalam raga yang baru itu kemampuannya bisa berkurang jauh. Bila di dalam raga aslinya dia dapat melakukan banyak hal, tapi di dalam raga yang baru akan sulit dikerjakan. Menurut perhitunganku, roh tokoh keji itu akan mencari raganya yang asli. Dan apabila telah diketemukan, aku yakin rahanya yang baru akan ditinggalkan. Makanya mumpung sekarang kemampuannya belum penuh, lebih baik dibinasakan. Dan harus cepat-cepat bergabung dengan dua keturunan pembasmi tokoh keji itu. Lalu bersamamu, kita harus mencari care yang tepat untuk mengirim tokoh pemujasatan itu ke alam baka untuk selamanya. Hanya saja, sekarang aku tidak mampu berbuat banyak. Mungkin bila bersama dua keturunan pembasmi tokoh keji lainnya, aku bisa melakukan hal-hal yang lebih berarti. Hahaha. Sama sekali tidak kusangka kalau tokoh keji itu akan dapat turun ke dunia ramai lagi. Ternyata, kekhawatiran leluhurku beralasan suasana langsung hening ketika Nenek Lestari menghentikan ucapan IA. Tidak ada yang bersuara. Masing-masing terlibat dalam alun pikiran. Tunggu sebentar, nek celetuk Arya tiba-tiba, dengan suara keras. Sehingga membuat Nenek Lestari, dan Tungga Dewi, tersentak kaget. HMM. Ada apa, Arya? Tampaknya kau bersemangat sekali sindir Nenek Lestari. Sebelum kesini, aku bertemu seseorang tokoh yang sudah hampir mati, karena dikeroyok tokoh-tokoh jahat dari gerombolan setan hitam. Sebelum tewas, tokoh itu mengatakan kalau keberadaanku di tempat itu sudah diketahui. Dan bahkan keberadaannya di tempat itu untuk mencegah perjalananku. Tapi sayang, sebelum aku tiba, orang-orang gerombolan setan hitam lebih dulu mengeroyoknya hingga hampir tewas. Untungnya dia sempat menyampaikan pesan dari seorang tokoh yang berjuluk penjaga alam gaib. Katanya, aku diminta pergi menyusul penjaga alam gaib ke Pulau Setan, untuk mencegah terjadinya banjir darah di dunia persilatan Pulau Setan. Nenek berakaian kembang-kempang itu terpekik dengan sepasang metel, terbelalak lepar, menampakkan keterkejutan yang sangat. Kau tidak salah dengar, Arya lanjut Nenek Lestari. Tidak, Nenek. Aku yakin sekali tegas Arya, mantap. Mengapa kau tampaknya terkejut sewaktu Arya menyebut Pulau Setan, Nenek? Apakah ada yang aneh dengan pulau itu? Menurut cerita guruku, Pulau Setan merupakan sebuah pulau yang penuh TKTQ. Bahkan guruku belum pernah berhasil menemukannya. Menurut guru, pulau itu letaknya tidak tetap. Selalu berpindah-pindah, urai Tunggadewi. Gurumu benar, Tunggudadewi. Pulau Setan tidak pernah mempunyai tempat yang tetap. Tapi yang jelas, pulau itu selalu berada di tengah lautan. Dan letaknya selalu tersemunyi. Pulau itu merupakan pulau yang terapung-apung di atas permukaan air laut jelas Nenek Lestari. Dan asal kalian tahu saja, di Pulau Setanlah jasad tokoh keji itu dibuang ah desah Arya kaget, tapi mulai mengerti masalah yang dihadapi. Berarti sejak semula, sebenarnya aku telah terlibat dengan masalah roh dari masa lampau ini. Sebelum dan di saat roh itu baru melakukan sepak terjangnya, seseorang yang tahu hal itu berusaha mencek ahnya. Dan di aka kemungkinan besar si penjaga alam Gep yang menyuruh kawannya untuk meminta bantuanku. Kemungkinan besar, karena penjaga alam Gep tahu pula tentang sepak terjang roh tokoh keji itu. Aku menduga, kalau dia merupakan ke turunan S1 dari dua tokoh putih yang membuat tokoh keji itu tidak berdaya kau benar, Arya sahut Nenek Lestari mengangguk. Sekarang, satu titik terang telah kita dapat penjaga alam Gep pergi ke Pulau Setan. Dan kemungkinan besar, dia yang pertama kali tahu mengenai berhasilnya jasad tokoh keji itu lolos. Kalau begitu, roh tokoh keji itu belum lama masuk ke dalam raka pemuda berpakaian coklat. Bisa kau terima dugaanku ini, Arya bukan hanya bisa, Nek. Tapi, memang demikian. Beberapa hari yang lalu, pemuda berpakaian coklat itu hampir tewas di tangan saudara-saudara seperguruannya. Entah karena apa, aku menolongnya hingga dia tidak jadi tewas. Selakan Nia, sewaktu aku sibuk bertarung, dia langsung kabur. Aku mengejarnya, karena ingin mengorek rahasia mengapa dia bentrok dengan saudara-saudara seperguruannya. Sialnya aku kehilangan jejak. Untungnya di tengah jalan, aku berhasil bertemu dengannya di saat dia tengah menculik tungga Dewi Tutur Arya terpaksa mengulang ceritanya lagi dengan lebih teliti. Karena dia mulai melihat adanya titik terang. Jadi waktu yang beberapa hari itu, dia telah dimasuki roh tokoh keji. Karena di pertemuan kedua ini, dia memiliki kepandaian puluhan kali lipat daripada semula. Tak heran kalau dia jadi lihai bukan kepalang. Nah, sekarang kau ceritaan pengalamanmu, Tungga Dewi tanpa ragu-ragu. Tungga Dewi pun menceritakan semua kejadian yang dialaminya sejak menemukan peti hitam. Sampai terlibat pertarungan dan muncul pemuda berpakaian coklat. Astaga nenek Lestari menepak dahinya keras ke eras sambil berseru keras. Sehingga membuat Arya dan Tungga Dewi menoleh kaget. Diam-diam sepasang anak muda ini agak geli melihat tingkah nenek berpakaian kembang-kembang yang selalu bertingkah mengejutkan ketika teringat pada satu masalah. Mengapa aku demikian pelupa? Ah! Rupanya aku telah pikun. Mengapa sejak tadi aku tidak mengatakan pada kalian? Dengar baik-baik. Terutama kau, Tungga Dewi. Peti yang menarik perhatianmu itu sebenarnya berisi jasa tokoh kejah di masa lalu. Kalau saja tahu, tak akan bakal aku sudi membukanya. Ternyata peti yang kelihatan menarik berisikan sesuatu yang mengerikan. Benar, apa yang dikatakan guruku Tungga Dewi langsung mengelus tengkutnya yang bulu-bulunya berdiri semua, karena rasa ngeri yang mencekam. Kalau begitu, kita harus secepatnya pergi ke Pulau Setan, Nek Arya mengingatkan Karen Ah khawatir Nenek Lestari yang rupanya telah pikun itu lupa lagi. Tentu saja, Arya tegas Nenek Lestari mantap. Kita cari penjaga alam gaib. Mudah-mudahan saja dia tahu, di mana keturunan tokoh pembasmi tokoh jahat yang Sabtunya lagi berat. Dan setelah itu, kami akan rundingkan untuk menemukan Kara, agar tokoh keji yang telah bangkit kembali itu tidak berhasil menemukan raganya dulu. Dengan demikian, kemampuannya tidak akan sampai pada puncaknya. Baru setelah itu, dicari Kara untuk membuatnya tidak kembali lagi untuk selamanya. Dan aku yakin, kuncinya ada peada dirimu, Dewa Arak. Kalau tidak, leluhurku tidak akan mengatakan demikian. Apalagi, pemberitahuan ini datangnya langsung dari kakek aneh itu. Sudah. Ayo, kita segera pergi ke Pulau Setan 7. Sebentar lagi percobaan rampung. Tak lama lagi, sebuah kejutan akan kubuat. Penjaga alam Gep dan Guraksa akan terkagum-kagum melihat hasil percobaanku ini. Pasti mereka akan mengataan, mana mungkin orang yang sudah mati bisa hidup kembali. Si kerdil Guraksa akan keheranan. Matanya yang bulat besar akan semakin terpelalak lebar seru seorang kakek kurus mirip cacak kelaparan. Tarikan wajahnya menyiratkan keembiraan. Mulutnya menyunggingkan senyum. Tapi karena wajah ni ayang tirus mirip wajah tikus, dan sinar matanya liar selalu berputaran, membuat senyum yang tampak lebih cocok seringai. Sekarang pergilah kau, manis. Kabaran beripta gembira ini pada keluargamu ujar kakek itu kembali. Maksudnya bernada gembira. Tapi, raut wajahnya yang seperti ini tidak menampakkan kegembiraan sama sekali. Belum lenyap gemas suara kakek kurus kering itu, seekor kelinci melesat cepat dari depannya. Beberapa saat sebelumnya, kelinci itu telah tewas, karena kakek kurus kering telah membunuhnya. Hal itu dilakukan untuk membuktikan kebenaran percobaan yang telah ditekuninya selama bertahun-tahun. Dan ternyata dia berhasil. Binatang yang lucu itu berhasil bangkit dari kematian. Kakek kurus kering bangkit dari bersilanya. Sejenak pandangannya berat ar ke sekitar. Tapi yang tampak hanya gundukan batu, dan tebing di sana-sini. Kakek berwajah tirus ini berada di sebuah tempat berbatu beatu di lareng gunung, yang mempunyai dataran tidak kerata. Pada beberapa tempat tampak gundukan batu-batu sebesar kerbau. Plok, plok, plok. Sebuah tepuk tangan yang tertengar nyaring, membuat kakek berwajah tirus itu menoleh ke arah asal suara dengan sikap kaget. Sepanjang pengetahuannya, tempat di mana dia berada tidak pernah dikunjungi orang. Sebuah percobaan yang baik. Tapi, sayang tidak akan pernah ada orang yang menyaksikannya ujar sosok yang tadi bertepuk tangan. Dengan sikap pengah, dia berdiri di atas sebuah gundukan batu sebesar kerbau, yang berat-at di sebelah kanan kakek kurus kering ini. Kau wajah kakek kurus kering itu berubah. Mengat kau bisa datang kemari dan, apa maumu, setan hitam tak berjantung. Tidak usah begitu tegang, kurus sanca. Penang saja. Nikmatilah saat-saat terakhirmu. Jangan bersikap seperti itu timpal sosok yang disebut setan hitam tak berjantung. Sementara sosok bertubuh kurus kering yang memang kurus sanca, sahabat penjaga alam gaib. Seperti juga guraksa, kurus sanca mendapat tugas dari penjaga alam gaib. Bila guraksa bertugas mencari dewa arak, maka kurus sanca bertugas menjaga tempat tinggal mereka berjaga. Terutama sekali, tempat tinggal penjaga alam gaib. Ketiga sahabat ini tinggal di sebuah goa besar yang mempunyai banyak cabang dan goa-goa kecil. Jadi maksud kedatanganmu kemari untuk membunuhku, setan hitam sambut kurus sanca dengan sebuah seringai di bibir. Kuusulkan, lebih baik kurungkan niatmu. Percuma saja, karena tidak akan berhasil. Sejak dulu kau tidak pernah berhasil. Pergilah. Cepat, sebelum pikiranku berubah setan hitam tak berjantung. Memang pas sekali dia mendapat julukan seperti itu. Kulit tubuhnya hitam legam laksana arang. Rambutnya keriting. Dan dia hanya mengenakan sehelai cawat sebagai penutup tubuh. Dengan tampang yang menyeramkan, dia tertawa mengejek luar biasa. Meski sudah hompong, kau masih saja berusaha menggonggong, kuru sanca. Kau tidak usah galak-galak, karena sekarang sudah tidak mempunyai gigi lagi. Setan hitam yang sekarang, tidak bisa disamakan dengan setan hitam tak berjantung puluhan tahun lalu. Aku masih mempunyai gigi. Malah, lebih runcing. Sedangkan kuliat, kau tidak memiliki gigi sebuah pun, kecuali yang telah keropos. Gigi-gigi yang tidak bisa digunakan untuk menggigit. Hahaha wajah kuru sanca merah padam keren amarah yang bergolak. Meski demikian, dalam hati dibenarkannya kata ke atas setan hitam tak berjantung. Selama belasan tahun mengasingkan diri, bisa dihitung beberapa kali dia berlatih. Semadipun jarang dilakukan. Perhatiannya terlalu dipusatkan pada penemuan PE ngobatan terhadap penyakit. Jadi setelah belasan tahun, kemungkinan besar tingkat kepandayan kuru sanca tidak akan berbah. Malah bisa jadi turun. Lain halnya dengan setan hitam tak berjantung, dia selalu memusatkan ilmu kedikdayaan. Oh, ya. Hampir aku lupa. Aku mempunyai oleh-oleh untukmu. Kuharap kau mau menerimanya setelah berkat ademikian. Setan hitam tak berjantung menggerakkan kakinya, mencongel. Maka sebuah peti kayu kecil yang sejak tadi di depan ujung kaki kanannya, terlempar deras ke arah kuru sanca. Kuru sanca memperhatikan peti butut itu sejenak, sebelum akhirnya yakin kalau setan hitam tak berjantung tidak bermaksud curang. Kakek kurus kering ini melihat adanya sorot kejujuran dalam sinar metu dan tarikan wajah setan hitam tak berjantung. Dan lagi, bukankah tokoh sesat berkulit hitam legam itu yakin akan keunggulan dirinya lantas, untuk apalagi bertindak curang kerenah keyakinan atas duga ania, kuru sanca tidak ragu-ragu lagi. Mengulurkan tangan kanan, menerima peti itu. Tentu saja kakek berwajah tirus ini mengerahkan tenak adalam sepenuhnya saat menangkap. Ingin ditunjukkan kalau dirinya masih belum terlalu ompong seperti yang dikatakan setan hitam tak berjantung. Tap. Huh kuru sanca sampai berseru kaget, ketika peti kemal itu berhasil ditangkapnya. Tangannya yang menangkap kontan tergetar hebat. Dan bahkan tubuhnya terhuyung dua langkah ke belakang. Kenyataan ini membuat kuru sanca menatap wajah setan hitam tak berjantung dengan raut wajah berubah hebat. Sama sekali tidak disangka kalau kakek berkulit hitam legam ini memiliki tenaga dalam demikian kuat. Sungguh melebih perkiraannya. Ataukah tenak adalamnya yang telah menurun. Hihihi hae. Kaget, macan ompong ej setan hitam tak berjantung melihat perubahan pada wajah kakek kurus kering itu. Tapi, ku jamin kalau keterejutanmu sekarang ini masih tidak seberapa bila dibandingkan keterejutan yang akan kau terima apabila mengetahui isi peti itu. Hihihi kuru sanca menatap wajah setan hitam. Hitam tak berjantung beberapa saat untuk membaca maksud perkataan lawannya meiaoi wajahnya. Tapi, tidak ada yang dapat diketemukannya. Ditatapnya lagi peti yang telah berada di tangannya dengan sorot metu curiga. Ucapan setan hitam tak berjantung yang belakangan inilah yang menyebabkan keraguannya timbul kembali untuk membuka peti. Tapi, akhirnya kuru sanca memutuskan untuk membukanya. Meskipun demikian, perhatiannya terhadap setan hitam tak berjantung tidak kendur. Dia tahu, bila melihat sikapnya, kakek berambut pendek dan keriting itu tidak akan bertindak curang. Tapi, tentu saja kuru sanca tidak berani bertindak gegabah. Orang seperti setan hitam tak berjantung memang sulit diduga. Bisa saja dia melakukan hal yang tak dikira. Krip! Ah berak! Peti kecil itu terjatuh ke tanah ketika kuru sanca tidak dapat menahan diri begitu melihat isi kotaknya. Di dalam peti itu ternyata terdapat kepala guraksa. Keniatan yang tidak tersangka es angka ini sungguh mengejutkan hati kuru sanca. Kedua tengannya yang menggigil hebat, dan disertai rasa terejut yang amat sangat. Membuat peti itu jatuh ke tanah dan isinya bergelinding keluar. Hihihi! Bagaimana, macan ompong? Sebuah oleh-oleh yang menarik dan mengejutkan bukan kata setan hitam tak berjantung, tanpa peduli pada kuru sanca yang masih terbelalak kaget. Kau, kau! Diadab! Kubunuh kau dengan suara bergetar hebat karena cekam an perasaan marah, kuru sanca menupruk maju. Kedua tangannya yang terkepal kuat segera dihentakan ke arah batu sebesar kerbau yang menjadi tempat berdiri setan hitam tak berjantung. Belar! Diiringi bunyi memekakkan telinga, baru besar ye yang terlihat amat keras itu hancur berantakan. Pecah-pecahan ni atar pentalan ke segala arah saking kerasnya pukulan jarak jauh yang dilepaskan kuru sanca. Seketika debu pun mengepul tinggi di udara. Dengan perasaan geram yang masih berkobar-kobar, kuru sanca menunggu. Dia tadi tidak melihat adanya kelepatan bayangan yang menjadi pertanda kalau setan hitam tak berjantung meninggalkan tempatnya. Dan ketika debu tebal mulai menipis, tampak setan hitam tak berjantung berdiri di tempat semula, tepat di atas batu besar yang hancur tadi. Bahkan tidak terlihat adanya tanda-tanda kalau kaek berambut keriting ini terluka. Hihihi. Ternyata kau masih besar kepala seperti dulu, kuru sanca tapi, percayalah. Kau tidak akan unggul melawanku. Kau akan kukirim ke neraka seperti halnya guraksa. Tapi perlu kau tahu, guraksa gendut pendek itu tewas tidak di tanganku. Tapi, di tangan bekas anak buahnya sendiri. Dan kau pun demikian nantinya. Rasakanlah sakitnya mati di tangan orang asuhanmu sendiri. Hihihi setan hitam tak berjantung menutup ucapannya dengan sebuah tepuk tangan tiga kali. Meski kelihatannya pelan saja, bunyi menggelegar seperti ada halilintar menggema di sekitar penjuru pegunungan itu. Kemudian diri susul bunyi yang gemat tepukan itu sendiri. Kuru sanca yang sudah bermaksud melancarkan serangan lagi, jadi mengurungkan gerakannya. Dia mengerti maksud ucapan setan hitam tak berjantung. Tapi di sisi lain ada satu hal yang masih tidak dimengerti. Bukankah gerombolannya dulu, seperti juga gerombolan guraksa, dibubarkan karena mereka berdua ingin mengundurkan diri. Kuru sanca tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan jawaban ia. Sesaat kemudian, pendeng arania yang tajam menangkap bunyi banyak langkah kaki mendekati tempatnya. Begitu pandangannya menyapu ke sekitar, tampak belasan sosok tubuh telah berdiri di belakang setan hitam tak berjantung. Hati kuru sanca kontan geram. Dia melihat sebagian besar terniata memang bekas anak buah Nia. Bahkan beberapa orang di antara Nia adalah orang kepercayaan Nia. Bahkan murid andalannya sendiri. Setan hitam tak berjantung benar benar tidak berdusta. Kau, kau, keparat maki kuru sanca penuh kemarahan. Andai kata bisa, kakek berwajah tirus itu ingin membunuh setan hitam tak berjantung dengan sinar matanya. Tenanglah, kuru sanca, ujar setan hitam tak berjantung langsung menatap wajah kuru sanca terutama seali, kedua tangan kakek kurus kering itu yang terkepal kencang. Sepelum mati, apakah kau tidak ingin tahu masalahnya apakah kau ingin seperti guraksa yang mati tanpa tahu apa-apa guraksa gendut pendek itu mati penasaran. Dia hani atau kalau akulah yang menyebabkan kematiannya. Tapi, dia tidak pernah tahu, mengapa hal ini kulakukan. Mungkin kau juga mempunyai dugaan sepertinya. Ingatkah kau pada persoalan 20 tahun lalu kuru sanca tidak memberi tanggapan sama sekali. Padahal dia tahu, setan hitam tak berjantung menghentikan ucapan Nia karena Sengaja memberikan kesempatan untuk menang api. Keinginan itu menyala-nyala di dalam hati kuru sanca. Hanya saja, kakek berwajah tirus ini berusaha menahannya. Kau seperti juga guraksa akan keeliru bila mengiraka alau semua tindakanku melenyapkan kalian atalah untuk memuaskan dendamku puluhan tahun yang lalu, karena kalian telah berhasil mematahkan keinginanku untuk menjadi salah seorang datuk. Kalian telah mengalahkanku. Tidak. Bukan karena itu. Itu hanya sebuah persoalan kecil. Yang jelas aku punya sebuah cita-cita besar. Dan ini ada hubungannya dengan tugas kau dan guraksa man wajah kuru sanca kontan berubah, walau hanya sesaat saja. Dengan pandainya, kakek berwajah tirus ini mengendalikan perasaan ia. Sehingga, wajahnya tampak seperti semula, penuh perasaan marah terhadap sosok yang berdiri di hadapannya. Aku tidak mengerti maksud ucapanmu yang ngawur itu, setan hitam. Kalau mau bunuh silakan bunuh. Kau kira aku takut mati. Dan dikira semudah itu membunuhku jawab kuru sanca. Kata keata itu terlontar untuk mengalihkan pembicaraan yang membuat jantung kuru sanca bertebar tidak enak. Diam-diam, kakek kuru skering ini mengkhawatirkan keselamatan penjaga alam gaib. Dia yakin, setan hitam tak berjantung telah mengetahui persoalan ini. Tapi hatinya berusaha dihibur dengan keyakinan kalau penjaga alam gaib belum berhasil dibunuh. Kalau sudah dibunuh, tentu setan hitam tak berjantung akan mengunjukkannya pula seperti mengunjukkan mayat kepala guraksa. Hihihi setan hitam tak berjantung yang merasa menang, tertawa gembira penuh ejekan. Tawa untuk menyindir lawan yang menyembunyikan sesuatu, tapi telah diketahuinya. Kuru sanca adalah bekas datu kaum susat yang penuh pengalaman. Makanya, dia bisa tahu kalau tawa setan hitam tak berjantung ini memang bermaksud mengejek jawabannya A. Aku tidak peduli kau hendak bicara apa, macan ompong. Kau boleh berpura-pura tidak tahu masalahnya. Tapi, aku tidak ambil pusing. Karen A. Aku telah mengetahui semuanya. Bahkan aku jauh lebih tahu daripada penjaga alam get mengenai masalah yang hendak dicari di Pulau Setan. Hahaha. Aku tahu, kau ditugaskan menjaga tempat ini. Terutama sekali, Karen A. Adani A. Cermin A. Jaib milik kawanmu itu. Dan karena itulah aku datang kemari. Penjaga alam get bermaksud mencek ah terjadinya banjir darah di dunia persilatan, kan setan hitam tak berjantung menghentikan ucapannya langsung menatap wajah Kuru sanca yang tidak bisa lagi menyembunyikan kegelisahan dia mendengar perkataan setan hitam tak berjantung yang benar-benar tepat. Tokoh sesat ini juga melihat jawaban yang diberikan Kuru sanca. Tapi ternyata Kuru sanca diam saja. Asal kau tahu saja, macan ompong. Penjaga alam get tidak tahu apa yang tengah dihadapinya. Tapi, aku tahu. Aku yakin kau pernah mendengar seorang tokoh keji yang hidup 500 tahun lalu, dan membantai puluhan orang setiap hari nah. Tokoh itulah yang akan dihadapi penjaga alam gaib. Dia telah menitis dalam diri seorang manusia. Dan aku akan menguasai dunia persilatan, dengan menjadikan titisan tokoh keji itu sebagai budak yang senin antiasa melaksanakan segala perintahku. Tentu saja, untuk itu aku membutuhkan cermin ajaib dihadap kau, setan hitam Kuru sanca tidak kuasa menahan marahnya. Seketika dia menubruk maju dengan kedua tangannya yang terbuka di gedor ke arah dua bagian dada lawan. Sayang kau harus mati di tangan anak buahmu sendiri. Kalau tidak, kau akan ku binasakan sendiri, macan ompong setan hitam tak berjantung juga menghentakan kedua tangannya ke depan seperti yang dilakukan Kuru sanca. Tak pelak lagi benturan K.R.S. yang sama-sama mengandung tenaga dalam tinggi pun terjadi. Maka seketika tubuh mereka terdorong ke belakang setan hitam tak berjantung hanya terhuyung dua langkah, tapi Kuru sanca terjengkang ke belakang dan terbanting di tanah. Sebentar kemudian dia berhasil bangkit dengan wajah pucat pasi. Bahkan ada darah segar menetes dari sudut bibirnya. Bereskan dia ujar setan hitam tak berjantung bernada kesal sambil menghibaskan tangan kanan ke depan. Benturan keras akibat hentakan tangan setan hitam tak berjantung dan Kuru sanca pun terjadi. Seketika tubuh mereka terdorong mundur ke belakang. Setan hitam tak berjantung terhuyung dua langkah, sedangkan Kuru sanca terjengkang ke belakang dan terbanting di tanah. Tanpa menunggu perintah dua kali, belasan sosok yang berada di belakang kakek berambut keriting ini berlompatan turun dari puncak gundukan-gundukan batu dengan senjat atrahunus. Kuru sanca menatap empat sosok berpakaian hitam yang berlompatan lebih dulu. Tampak rasa sakit hati yang terpancar dari sepasang metu kakek kurus kering ini. Karena empat sosok itu adalah orang-orang kepercayaannya. Bahkan seorang pemuda yang berwajah dingin dengan bentuk wajah mirip singa itu bekas muridnya. Padahal, kepata pemuda berwajah singa ini seluruh kemampuannya telah diwariskan. Dan searang, mereka hentak membunuhnya untuk memenuhi perintah setan hitam tak berjantung yang merupakan musuh besar niak. Kuru sanca tahu kalau keadaan tidak memungkinkan lagi untuk melakukan perlawanan. Dan benturan tenaga dalam secara langsung dengan setan hitam tak berjantung, dia telah terluka parah. Dan bila melawan terus, hanya akan mencari kematian sia-sia. Akibatnya cermin ajaib tetap tidak bisa dipertahankan. Tidak. Kuru sanca tidak ingin mati sekarang. Dia ingin membalas dendam lebih dulu terhadap orang-orang kepercayaan ia yang telah menyakiti hatinya. Perasaan dentem, kekejaman, dan kekerasan yang sudah sejak lama ditahan tanpa dapat dicegah Kuru sanca lagi. Dan perasaan inilah yang mendorongnya untuk tetap hidup. Kuru sanca mengertakkan gigi. Dengan menguatkan perasaan, diambilnya beberapa benda kecil berbentuk bulat dari kantung kain hitam dipinggang. Kemudian tanpa ragu-ragu lagi dilemparkan ke depan lawan-lawani A. Melihat benda-benda kecil itu, empat orang bekas kepercayaan Kuru sanca yang berada paling depan kaget bukan kepalang. Mereka tahu, benda-benda bulat kecil itu adalah mengandung racun yang tidak memiliki penawar. Dengan kalap merah berlompatan mundur, membatalkan penyerbuan terhadap Kuru sanca. Tindakan serupa dilakukan oleh yang lain. Blup, blup, tus. Letupan-letupan kecil terdengar ketika benda-benda bulat kecil itu menyentuh tanah. Seketika asap tebal berwarna putih dan pekat pun membumbung ke angkasa. Setan hitam tak berjantung dan semua anak buahnya berlarian menilamatkan diri. Terisap sedikit saja, berarti nyawa mereka berat adi ujung tanduk. Setan hitam tak berjantung dengan rombongannya baru kembali ke tempat semula ketika melihat asap putih tebal itu telah benar benar bersih. Dan seperti yang diduga, Kuru sanca sudah tidak berada di situ lagi. Keparat maki setan hitam tak berjantung kalang kabut. Dia tampak penasaran dan merasa menyesal. Kalau tahu begini akhirnya, sudah kuberesan saja sejak tadi macan ompong itu. Sekarang gak merupakan orang yang amat berbahaya, karena telah tahu rahasia kita. Sama sekali tidak kusangka kalau dia masih menyimpan senjata-senjata mautnya. Bukankah dia telah menyucikan diri dan tidak ingin terlibat kekerasan lagi? Sial! Keparat kurasa dia tidak akan berbahaya, setan hitam sahut pemuda berwajah singa. Ucapannya tertengar yakin. Racun yang terkandung dalam benda-benda bulat kaecil itu sama sekali tidak ada obatnya. Bahkan, dia pun tidak memilikinya. Tak heran kalau. Dia hampir tidak pernah menggunakan ia. Jadi, aku yakin kalau dia tewas terkena asap dari senjatanya sendiri. Tiga orang kepercaya AAN Kuru Sanca yang kini telah membalik mengabdi setan hitam tak berjantung mengangguk. Mereka terdiri dari lelaki-lelaki bertampang seram berusia sekitar 45 tahun. Tampaknya merah mendukung perniataan PM muda berwajah mirip singa ini. Walaupun demikian, jangan bertindak ceroboh. Cari dia. Temukan mayatnya. Kalau AUS saja tadi bongsang ada, tidak akan BE gini repot. Dengan kemampuannya, tidak sulit untuk menemukan macan ompong itu ujar setan hitam tak berjantung, tetap uring-uringan. Baik, setan hitam. Akan kami cari mayat keparat Kuru Sanca itu sampai dapat tegas pemuda berwajah mirip singa. Jangan semuanya. Empat di antara kalian suruh tinggal di sini, untuk memeriksa goa. Baik, setan hitam delapan berhenti. Siapa kau? Tidak boleh sebarangan orang masuk ke perguruan ini tanpa izin dua orang pemuda berakaian coklat berwajah dan bersikap gak ah, segera menggeser kaki menutupi pintu gerbang yang pintunya agak terbuka sedikit. Sosok yang hendak melangkah masuk ke dalam langsung berhenti. Dia adalah seorang kakek kuru selaksana tengkorak, bertelanjang dada. Siapa lagi kalau bukan melayan tenaga gajah? Hanya es aja saat ini, kakek yang biasanya bergerak loyo seperti orang lemah itu tampak beringas. Sepasang matanya yang lebih banyak terpejem, kali ini terbelalak lebar memancarkan kemarahan menggelekat. Aku tidak berurusan dengan kalian. Menyingkirlah. Aku ingin bertemu ketua kalian, si pedang halilintar sakti ujar nelayan tenaga gajah dengan suara bergetar menahan amarah. Tidak bisa sanggah pemuda bertahil alat kecil di dahi, sambil menggelengkan ke epala. Saat ini beliau tidak ingin diganggu. Beliau tengah ada suatu urusan. Lebih baik, kau pergi. Siapapun juga, tidak boleh menghadap niak. Begitu pesan beliau. Kalau begitu, aku harus memaksa masuk. Setelah berkat ademikian, nelayan tenaga gajah mengayunkan kaki untuk meneruskan maksudnya yang tertunda. Tindakannya tentu saja tidak bisa dibiarkan oleh dua pemuda murid perguruan pedang halilintar itu. Seketika keduanya mencabut pedang dan memalangkannya di depan dada. Orang tua gila. Apakah kau tidak tahu, dengan perguruan apa berhatapan? Perguruan pedang halilintar sangat ditakuti kawan dan lawan. Menyingkirlah sebelum kau terluka oleh pedang kami ancam pemuda bermata sipit, penjaga pintu gerbang perguruan pedang halilintar yang sabtunya lagi. Nadanya terdengar angkus sambil menegahkan kepala. Ketua yang tidak baik, mana mungkin menelurkan murid-murid yang benar sentak nelayan tenaga gajah. Ucapan penuh kemarahan dari nelayan tenaga gajah, dan sikap yang terus memaksa masuk, membuat dua orang PM muda berpakaian coklat itu terpaksa melayangan pedang yang telah terhunus dari kanan dan kiri. Yang satu menusuk perut. Sedangkan ia ang lain membabat leher. Terdengar bunyi cukup nyaring mengisyarakan tenaga orang yang menggerakannya tidak rendah. H.M.H. nelayan tenaga gajah hanya mendengus melihat serangan-serangan seperti itu. Tanpa mempedulikan sama sekali, kakinya terus terayun. Sehingga, dua batang pedang itu dengan telak mengenai sasaran. Tak, tak. Ak-a-ah bukannya nelayan tenaga gajah yang mengeluarkan jeritan, tapi pemuda-pemuda penjaga pintu gerbang perguruan pedang halilintar itulah yang bersuara. Merah merasakan pedang petang tadi seperti membentur karet keras, sehingga berpalik. Bahkan tangan mereka pun sakit-sakit. Sebelum mereka berbuat sesuatu, tangan nelayan tenaga gajah telah bergerak cepat bukan main. Sehingga, dua pemuda-murid perguruan pedang halilintar yang sial itu hanya melihat sekelebatan bayangan menyambar. Dan tahu-tahu, tubuh mereka terlempar ke belakang dan jatuh terbanting di tanah dengan luka dalam cukup parah. Nelayan tenaga gajah memang telah menghantam perut mereka dengan pengerahan tenak A sekadar ni A. Karen A. jika dikerahkan seluruhnya, bukan mustahil kedua pemuda-murid perguruan pedang halilintar ini akan tewas dengan isi perut hancur. Tanpa mempedulikan dua orang penjaga pintu gerbang yang sial itu, nelayan tenaga gajah melangkah lebar ke dalem. Pedang halilintar sakti yang sombong. Keluar kau! Atau, aku akan mengobrak abrik tempat tinggalmu seruan yang dikeluarkan nelayan tenaga gajah dalam keataan marah, membuat semua bangunan bergetar, seakan-akan terlantah gempa. Nelayan tenaga gajah dalam puncak K. Esalania mengerahkan seluruh tenaga yang dimiliki dalam teriakannya. Akibat ucapan K. Eras itu, murid-murid perguruan pedang halilintar yang tengah berat A di dalam bangunan berkelebatan. Tak terkecuali, murid-murid yang tengah berlatih. Dalam herannya, nelayan tenaga gajah masih bersikap tidak peduli. Dia berdiri tegah di tengah-tengah halaman sambil berteriak-teriak. Sehingga dalam sekejap saja, tempatnya berdiri telah dikurung tidak kurang dari 25 orang murid perguruan pedang halilintar. Siapa kau, orang tua? Mengapa mulutmu lancang memanggil-manggil ketua kami secara sembarangan seperti itu? Tidak tahukah kau, kalau beliau merupakan tokoh tingkat tinggi golongan putih ujar seorang pemuda berkumis melintang. Dan melihat gelagatnya, dia adalah pimpinan dari para pengepung nelayan tenaga gajah. Seperti juga sikap-sikap yang lainnya, ucapan pemuda berkumis melintang menyeratkan kesombongan yang sangat. Aku tidak sudi berurusan dengan anjing kurap seperti kau. Panggil si pedang halilintar sakti untuk menemui aku, dan meminta maaf atas perbuatan muridnya yang demikian kurang ajar menculik muridku. Dan aku ingin, dia mengembalikan muridku tanpa terluka sedikitpun. Apabila tidak, seluruh isi perguruan ini akanku hancur leburkan rata dengan tanah tandas nelayan tenaga gajah keras. Tentu saja orang seaneh kakek kurus laksana tengkorak ini tidak bermain-main dengan ucapan ia. Bukan tidak mungkin hal itu akan dilakukannya apabila permintaannya tidak dituruti. Demi keselamatan muridnya yang bernama Tunggadewi, apapun akan dilakukan nelayan tenaga gajah. Dan kakek kurus ini pergi ke perguruan pedang halilintar, setelah kehabisan kakek sabaran untuk mencari karpala. Dia tahu kalau pemuda berkumis tipis itu merupakan murid perguruan pedang halilintar. Makanya, dia pergi ke tempat ini. Kekhawatiran akan nasib Tunggadewi, membuatnya tidak memikirkan kemungkinan-kemungkinan lainnya. Kakek kurus. Rupanya kau sudah bosan hidup. Berani kau menghina seperti itu. Apakah, belum sempat pemuda berkumis melintang ini meneruskan ucapan ia, nelayan tenaga gajah yang sudah tidak bisa menahan kesabarannya lagi. Langsung mengibaskan tengannya. Maka seketika angin keras keluar dari kibasan tangannya, membuat tubuh pemuda berkumis melintang itu terlempar jauh ke belakang seperti daun kering dihembus angin. Kejadian terlihat apemuda berkumis melintang, yang demikian mudah dirobohkan, membuat puluhan murid perguruan pedang halilintar lainnya terkejut bercampu air marah. Mereka emang tidak menyangak kalau nelayan tenaga gajah selihai itu sampai-sampai seperguruan merah yang merupakan orang terlihai setelah guru merah, bisa dirobohkan hanya dalam sekali kibasan tangan. Tanpa menunggu lebih lama lagi, mereka mencabut pedang masing-masing dan menyerbu secara berbareng. Seketika bunyi berdesing nyaring menyertai sinar-sinar berkilatan dari batang-batang pedang yang berelebatan mencari sasaran. Namun, itu tidak membuat kakek kurus laksana tengkorak ini gugup. Sikapnya tetap tenang. Bahkan seperti tidak memandang pusing serangan itu. Sebagian besar serangan dibiarkan saja mengenai tubuhnya. Hanya serangan-serangan yang meluncur ke arah mata, yang ditangkis dengan kedua tangan ia secara sembarangan. Dengan pengerahan tenak adalamnya yang tinggi kedua tangannya jadi tak kalah keras dibanding besi baja. Bunyi berdepak keras seperti logam-logam keras beradu terdengar ketika pedang-petang murid-murid perguruan pedang halilintar berbeneran dengan tubuh, tangan, atau kaki nelayan tenaga gajah. Akibatnya, tubuh pemuda-pemuda berpakaian coklat itu berpentalan ke belakang. Bahkan ketika nelayan tenaga gajah balas menyerang, hanya dalam beberapa gebrakan saja tubuh murid-murid perguruan pedang halilintar berpentalan ke belakang sambil mengeluarkan seruan-seruan kesakitan. Merah tidak mampu bangkit lagi, meskipun hanya pingsan. Dan selama melakukan perlawanan, nelayan tenaga gajah tidak henti-hentinya mengeluarkan panggilan terhadap ketua perguruan pedang halilintar. Pedang halilintar. Keluar kau. Cepat. Atau murid-muridmu ini kuhabisi tak sampai lima jurus, sebagian besar murid perguruan pedang halilintar telah bergeletakan di tanah. Luar bayas A. Tidak ku sangka nelayan tenaga gajah yang terkenal berat A di golongan putih, sampai hati bertindak demikian kejam terhadap orang-orang yang tidak berdaya dan bukan tandingannya. Kalau berani lawan aku, nelayan sombong nelayan tenaga gajah langsung menghentikan perlawanan IA, ketika mendengar suara yang sengat dikenalnya. Tampak sesosok bayangan berkelepet, dan tahu-tahu berdiri seorang lelaki bertubuh tegap. Wajahnya gagah, berikat kepala coklat dan berpaden lebar. Aku sebenarnya tak ingin bertarung. Cepat kembalikan muridku yang telah diculik oleh muridmu. Dan aku akan pergi dari sini ujar nelayan tenaga gajah setelah menatap laki-laki gaah yang memang si pedang halilintar sakti sesaat. Terdengar kaku nada suaranya. Enak saja kau bicara, nelayan tenaga gajah. Tidak ada seorang pun muridku yang telah menculik muridmu. Dan kau telah lancang melukai banyak muridku. Majulah. Aku akan memberi hajaran padamu tanda si pedang halilintar sakti, penuhi bawah. Apa boleh buat ternyata kau keras kepala, pedang halilintar sakti? Pantang bagi nelayan tenaga gajah untuk mundur dan menolak tantangan. Apalagi, untuk membelah seorang murid. Biarlah aku menerima pelajaran berharadarimu sambut nelayan tenaga gajah tak mau kalah, meski dalam ucapannya terandung nada merentah. Dia memang telah lama tidak suka terhadap pedang halilintar sakti. Meski termasuk datuk golongan putih seperti dirinya, tapi wataknya sombong dan merendahkan orang lain. Sungguh pun harus diakui, kesombongan itu mungkin tercipta karena memang sejak kecil pedang halilintar sakti hidup dalam dunia yang serba mewah. Datuk golongan putih yang berwata agung ini merupakan keturunan seorang raja. Lihat serangan dengan nata angkuh, pendek arpedang halilintar sakti yang lebih dulu membuka serangan, memberi peringatan seperti layaknya seorang tokoh lebih tinggi memperingatkan tokoh yang lebih rendah. Kedua tangannya yang terkepal seperti beruah menjadi banyak ketika meluncur ke arah nelayan tenaga gajah. Namun, kakek kurus laksana tengkorak itu tidak kebingungan. Tanpa menemui kesulitan di papaki serangan itu. Sehingga, terdengar bunyi berdetak keras berkali-kali ketika dua pasang tangan yang sama-sama telah beruah menjadi banyak itu berpenturan di tengah jalan. Akibatnya tubuh kedua belah pihak sama-sama terdorong ke belakang. Tapi, si pedang halilintar sakti terhuyung selangkah lebih jauh. Bahkan dengan mulut menyeringai kesakitan. Si pedang halilintar sakti jadi berubah wajahnya karena rasa terkejut dan penasaran melihat keunggulan lawannya. Serat. Tidak kelihatan kakek bersikap agung ini menggerakkan tangan, tapi tahu-tahu di dalam genggaman tangan kanannya tercekal sebatang pedang terhunus. Namun sebelum ketua perguruan pedang halilintar ini melancarkan serangan. Berak. Tiba-tiba bunyi berdera keras membuat si pedang halilintar sakti dan melayan tenaga gajah tanpa disepakati lebih dulu, menoleh ke arah asal suara. Tampak daun pintu gerbang yang tebal dan kokoh kuat itu hancur berantaan, seperti didobrak seekor gajah besar dari luar. Pecahan-pecahan ia berhamburan, bahkan beberapa di antaranya ada yang hampir mengenai kedua datuk golongan putih itu. Namun hanya dengan mengibaskan tangan, baik nelayan tenaga gajah maupun pedang halilintar sakti telah membuat pecahan-pecahan kayu itu berpentalan kembali ke arah semula. Dan kini di belakang pecahan daun pintu gerbang itu berjalan sesospek tubuh dengan sikap angker. Sehingga membuat metu nelayan tenaga gajah dan si pedang halilintar sakti terbelalakau hampir berbarengan dua datuk golongan putih itu mengecapkan perkataan seperti itu. Itukah orang yang kau katakan menculik muridmu itu, nelayan tenaga gajah si pedang halilintar sakti langsung cepat sadar dari keterkejutani A. Dan sekarang dia bisa mengerti duduk masalah yang sebenarnya. Makanya pertani AAN itu langsung diajukan pada nelayan tenaga gajah. Dan ketika mendapat anggukan dari kakek kurus laksana tengkorak itu, ketua perguruan pedang halilintar ini makin yakin. Ketahuilah, aku pun telah lama emeng yuruh tiga orang muridku untuk membunuhnya, karena telah melakukan tindakan tercelak. Dengan berani, dia mencoba merayu dan mempengaruhi putriku, agar menolak lamaran calon suaminya. Bahkan murid keparat itu yang mengajak putriku bertindak tak senonoh dengan menggunakan obat perangsang. Dan sekarang kerenap rasaan malunya, putriku kabur dari sini. Maka aku pun telah mengutus orang-orang untuk mencarinya. Sekarang, ku serahkan murid murtad itu padamu, nelayan tenaga gajah. Nelayan tenaga gajah hanya mengangguk pelan, menyambuti ucapan di pedang halilintar sakti. Kakek kurus ini masih terlalu kaget dan menyesal, ketika melihat orang yang menculik muridnya ternyata mempunyai urusan pula dengan perguruan pedang halilintar. Hati nelayan tenaga gajah jadi tidak karuan rasa ni A. Sementara sosok yang telah menghancur andaun pintu gerbang itu ternyata seorang PM muda berkumis tipis. Pemuda bernama Karpala itu terus melangkah dengan sikap tenang. Dan ayunan kakinya baru terhenti, ketika telah berata beberapa tombak di depan kedua datuk sakti itu. Kedatanganku kemari untuk membuat perhitungan, pedang halilintar sakti. Cepat, serahkan darah padaku. Ayah macam apa kau ini, sehingga begitu tega menjerumuskan anaknya sendiri ke dalam kesengsaraan. Kau tahu, darah cinta padaku. Tapi, kenapakah serahkan juga pada lelaki metuk keranjang yang melamarnya? Kedatanganku kemari untuk membahagiakannya, tahu. Hahaha Karpala tertawa bergelak. Tutup mulutmu, murid murtad makisi pedang halilintar sakti sambil menuding jari telunjuk kirinya. Wajah ketua perguruan pedang halilintar ini mirah padam pertanda tengah dibalur kemarahan yang sangat. Nelayan tenaga gajah. Kau tidak cepat bertindak atau kau berikan keparat ini kepat aku lanjut ketua perguruan pedang halilintar ini. Kaulah yang akan menerima pembalasan dan sakit hatiku, pedang halilintar. Kau lihat Karpala langsung mengalihkan pandangan ke arah sekumpulan murid perguruan pedang halilintar yang sejak tadi masih berdiri di sekitar tempat itu. Sekarang mereka juga menatap Karpala dengan sorot metungeri. Sebagai tawan seperguruan, mereka tahu kalau Karpala telah mengalami perubahan. Pemuda berkumis tipis itu kelihatan demikian mengerikan. Sepasang matanya merah, seperti orang sakit mata. Bahkan ada sorot yang membuat tengkuk mereka meremang ketika menatap pemuda berkumis tipis itu. Dan hal itu sebenarnya dirasaan pula oleh si pedang halilintar sakti. Dan datuk yang telah kenyang pengalaman ini segera meras akan adanya sesuatu yang tidak beres. Hanya saja, perasaan angkuhnya membuat dia sikapnya seakan-akan tidak ada kelainan. Pergilah kalian ke neraka desis Karpala dengan suara bergetar ke arah murid-murid itu. Sepasang matanya yang merah tampak seperti memancarkan api ketika mengucapkan kata-kata seperti itu. Nelayan tenak agajah dan di pedang halilintar sakti merasakan adanya getaran kuat dalam perataan itu. Sebuah kekuatan yang memaksa alam bawah sadar seseorang untuk mengikuti perintahnya. Dan kedua datuk golongan putih ini terutama sekali, si pedang halilintar sakti yang belum merasaan kelihayan Karpala, merasa terkejut. Apalagi ketika melihat tubuh sisa muridnya yang masih berdiri tegak, melayang dengan kepala lebih dulu menuju pagar yang mengelilingi perguruan. Si pedang halilintar sakti hanya bisa mengelus dada melihat kepala murid-muridnya hancur berantakan ke etika berpenturan di dengan pakar yang mengelilingi areal perguruan. Darah bercampur otak tampak munkrat-munkrat ketika kepala itu wancur. Ketua perguruan pedang halilintar ini tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah. Karena, dia pun tengah berat dalam kungkungan pengaruh suara Karpala. Padahal, ucapan itu tidak ditujukan kepadanya. Hahaha Karpala tertawa bergelak penuh kepuasan ketika melihat belasan murid perguruan pedang halilintar pergi ke alembaka dengan kepala pecah. Gemuruh suara tawanya mengiringi bunyi berdera keras kepala-kepala yang pecah. Keparat. Ku bunuh kau si pedang halilintar sakti yang baru sadar dari keterpakuan, menggeram keras dengan sekujur tubuh menggigil karena murka. Dia telah siap melancarkan serangan, tapi kalah cepet dengan melayan tenaga gajah. Kakek kurus laksana tengkorak itu telah lebih dulu menerjang. Sementara Karpala hanya mendengus, seperti meremahkan serangan itu. Namun tangan kanannya cepat ditudingkan ke arah tubuh yang tengah meluncur ke arahnya. Dan pedang halilintar sakti jadi tak kuasa untuk membelalakan matanya. Dia melihat dari jari telunjuk yang ditudingkan, meluncur selerat sinar. Dan tahu-tahu, tubuh nelayan tenaga gajah yang masih berada di udara telah terbungkus api yang berkobar-kobar. Tubuh nelayan tenaga gajah kontan ambruk ke tanah, dan langsung menggelepar-gelepar seperti ikan dilempar ke darat. Sementara, Karpala tertawa bergelak penuh kegembiraan seperti melihat sebuah pemandangan menyenangkan. Di lain pihak, si pedang halilintar sakti dan murid-muridnya yang tengah terletak tak bertaya di tanah, menatap dengan sorot metungeri. Ilmu apa yang dipergunakan Karpala yang mendadak jadi memiliki kesaktian demikian di saat, nelayan tenaga gajah tengah meregang nyawa, tangan Karpala kembali menuding. Dan kali ini, murid-murid perguruan pedang halilintar yang tergolek tanpa daya menjadi sasaran. Tubuh mereka kontan terbungkus api yang berkopar-kopar. Dan rasapan AS itu membuat tubuh-tubuh yang tadi tidak mampu berbuat apa-apa, kini menggeliat-geliat di ambang maut. Keparat. Kejisi pedang halilintar sakti hanya bisa mengeluaran makian. Kengerian yang mencekam dan keterkejutan yang melihat keperkasaan Karpala, membuatnya tidak mampu bertindak apa-apa selain memaki. Sekujur tenaganya SE Perti lenyap oleh kengerian yang memancar dari tubuh Karpala. Kini Karpala menatap pedang halilintar sakti lekat-lekat. Aku sengaja tidak mau M membunuhmu sekarang. Biar kau rasakan melihat semua orang yang kau cintai tewas. Kalau merasa memiliki kemampuan, boleh kau cari aku nanti. Selamat tinggal, pedang halilintar sakti. Aku akan pergi mencari darah. Aku tahu, dia telah pergi dari sini. Jangan pergi kau, murid Jahanam. Si pedang halilintar sakti bergegas melesat, mengejar Karpala yang telah melesat. Meninggalkan tempat itu sambil melepas tawa gembira bernada penuh kemenangan. Tapi hanya dalam bib era akali lesatan, tubuh pemuda berkumis tipis itu telah lenyap dari pandangan. Yang tinggal hanya si pedang halilintar sakti dengan hati hancur, menatap semua yang terpampang dihadapan Ia. Dia bertekad dalam hati, akan membuat perhitungan atas semua kejadian ini. Benarkah roh di dalam tubuh Karpala akan mencari raganya yang asli dan berhasilkah dia? Bagaimana pula tugas penjaga alam Gep ke Pulau Setan? Apa yang terjadi terhadap Dewa Arak bersama rombongan yang menyusul penjaga alam Gep ke Pulau Setan? Kemana pula perginya darah, Putri Pedang Halilintar sakti dan berhasilkah Karpala menyepar maut di dunia persilatan? Ikuti kelanjutan kisah ini dalam episode Pulau Setan selesai. Terima kasih telah menonton!